Halo, selamat malam teman-teman angler se-Indonesia, se-Nusantara. Apa kabar? Gimana weekend kemarin pada pergi mancing? Kalau saya, Alhamdulillah, akhirnya saya bisa panas-panasan juga. Walaupun deket, tapi lumayanlah bisa ketemu air, bisa lempar joran, bisa lempar umpan juga. Nah, hari ini, hari Senin, kita live lagi. Seperti biasa, kita usahakan akan live dua minggu sekali ini. Dengan topik mancing yang berbeda-beda. Nah, kali ini, topik mancing kali ini, ini sangat unik. Dan buat saya terus terang, ini saya sangat nyubi nih. Nyubi banget lah saya, kalau misalnya untuk teknik mancing yang seperti ini. Kita akan bahas mancing di kolam. Nah, jadi teman-teman yang pasti sering dong, walaupun sampai saat ini yang sudah sport fishing, tapi mancing di kolam kan pasti masih ketemu nih yang mancing di kolam. Kita bakal bahas umpannya. Kita bakal bahas trik-triknya. Nah, terus misalnya teman-teman yang suka galatama, nih, kita bisa kesempatan buat tanya-tanya nih di sesi ini. Nah, bintang tamu kali ini adalah narasumber yang sangat berpengalaman. Ada Kang Ito dan Budi BJB. Kang Ito kan seperti teman-teman tahu semua, punya produk umpan yang sudah banyak dipakai oleh pemancing-pemancing di Indonesia. Dan satu lagi, ada Budi BJB. Beliau adalah salah satu tim riset kami untuk umpan di Durah King. Oke? Nah, malam ini tentunya saya nggak bakal sendiri. Nggak seru kalau misalnya saya sendiri. Bakal ditemani oleh partner in crime saya, Hari Buana. Hari Buana. Mana, where are you, Hari Buana? Hari Buana. Oh, kira-kira masuknya bakal pakai gimmick lagi, Luri. Palu, ah. Udah tua, gue. Kalau juga diprotes, dong. Next, next. Oke, siap. Halo, yuk. Apa kabar semua? Masih di kantor? Ya, di kantor lah. Demi. Karena kalau di rumah, Indosat tuh, gue pakai provider Indosat agak kurang bagus. Sementara belum bisa masang Wi-Fi di rumah karena jaringannya belum siap. Ya, karena kontak baru juga ya, Luri ya. Iya, gitu. Yuk, gimana-gimana? Mau ngobrol apa kita malam ini, Rik? Gue deg-degan, Yuk. Kenapa, deg-degan? Ini kita bakal ngebahas satu teknik mancing atau satu segmen mancing yang jujur aja ya. Gue pengalamannya almost zero. Sama, sama. Apalagi. Ya, bukan almost zero sih ya. Cuman, ini bisa disebut satu teknik mancing yang bagi gue paling sulit, Yuk. Setuju. Setuju. Bayangin aja. Kalau untuk mendalami teknik mancing sesuai judul ini, mancing di kolam ini kan berkaitan dengan umpan dan yang lain-lain. Dan itu gue gimak banget gitu kan. Betul. Apalagi kan, seperti kita ketahui bersama, kalau hobi mancing ini adalah hobi yang berevolusi. Yes. Awalnya mancing ini adalah aktivitas manusia untuk mencari makan ya. Makan, betul. Hasil peradaban manusia gitu kan. Terus bergeser jadi hobi orang mancing di sungai selain mancing buat makanan juga. Tapi akhirnya menikmati itu sebagai hobi. Berevolusi lagi. Akhirnya mungkin kalau dulu mancing ke sungai begitu gampang, ikan banyak gitu kan. Ketika peradaban berkembang terus, muncul kota-kota besar, orang-orang yang tinggal di kota mau mancing ke alam liar atau ke sungai, ke laut, jauh. Akhirnya evolusi hobi ini berlangsung terus sehingga munculkah game-game mancing di kolam. Akhirnya hasil evolusi ini, bahkan berkembang melebihi induknya mancing alam liar. Bayangin, di kota Bandung aja terdapat ribuan kolam pancing. Berbagai jenis kolam pancing. Kalau dari segi gue... Dan peminatnya juga banyak banget ya, Ria? Iya, itu. Karena jadi ada ribuan pancing, karena memang marketnya juga mungkin lebih dari ribuan. Mungkin ratusan ribu atau bahkan jutaan. Jadi emang mancing di kolam ini bergeser. Dulu, dan akhirnya tersegmen-segmen juga. Ada yang harian ikan mas, ada yang galatama, ada yang catch and release, ada yang kilo angkat, ada yang gaplehan, ada yang galapun. Itu berkembang terus, yuk. Banyak-banyak jenisnya, ragamnya banyak ya. Banyak banget ragam dan jenisnya. Sehingga memang satu segmen yang menarik. Dan bagi gue sebagai bagian dari industri, dari Duraking, tentunya ini sebuah paksa pasar juga. Ya, makanya malam ini sengaja gue siapin dua narasumber yang memang sangat berkompetensi untuk berbicara tentang mancing di kolam. Itu baik dari sisi pelaku, dari sisi industri, dari sisi gamenya sendiri, tips and rig-nya, dua sosok ini keren banget. Tips and rig nih. Jadi, buat teman-teman yang nonton dan suka mancing di kolam, nanti dua narasumber kita bakal berbagi tips and rig-nya supaya sukses mancing di kolam. Tapi ga cuma mancing di kolam aja, apalagi buat gue nih, atau siapa yang suka pergi ke alam liar juga. Sebenernya kan umpan yang di kolam ini kan bisa dipakai di alam liar juga nih. Betul, tentu. Ya kan? Jadi bisa kita bawa gitu untuk urgensi-urgensi mancing yang lain gitu kan. Betul sekali gitu. Betul-betul. Udah yuk, langsung deh. Teman-teman yang sudah standby, silahkan siapkan kopinya. Kita ngobrol bareng-bareng bersama Kang Ito dan Budi BJB. Oke, silahkan hadir ke ruangan. Halo. Halo Kang Ito. Halo Budi. Kang Ito kayaknya kembalik lagi deh handphonenya. Loh, loh, loh. Ya udah lah, gitu aja udah. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Setelah tadi saya gak rupa, tiba-tiba rupa lagi. Ya udah, gak apa-apa. Apa kabar Kang Ito, Kang Budi? Baik, baik. Halo. Ini master-master kolam ini, eh. Bahaya ini, Ri. Apa kabar? Selamat malam semuanya. Selamat malam. Kalau Budi sering ketemu. Kalau Kang Ito terakhir ketemu, kita kemarin di Indo Fishing ya, Kang Ito ya. Oh iya, kemarin bareng-bareng di Indo Fishing kita. Sama sebelumnya, terakhir. Waktu itu saya, makanya Kang Ito benar-benar, terakhir ketemu dulu di mana? Di Maluku kita ya dulu ya, Kang Ito ya. Iya. Kebetulan jadi panitia apa, Maluku Utara ya. Terus kita casting, macam-macam gitu. Iya. Terus kita beri panitia gitu. Ini kita ada di Facebook. Yuk. Kang Ito, kita baru pembukaan, langsung ada pertanyaan. Om, apa esen yang cocok untuk ikan mas di kolam air keruh? Baru aja pembukaan. Tenang, tenang, tenang dulu. Kalau ada yang ada pertanyaan, ada langsung buat darah sumber, silahkan di ruang komen. Silahkan di ruang komen. Silahkan di komen. Kita akan usahain untuk dibacakan. Dan tetap, nanti buat pertanyaan atau komen terbaik, ada empat jersey dari Dora King ya. Kalau Kang Ito juga mau bagi-bagi umpan, boleh juga. Upan jempol. Oke. Nah, jadi buat teman-teman yang ingin bertanya atau ingin bertukar pengalaman, silahkan jangan ragu-ragu. Karena kedua beliau-beliau ini, kedua sosok ini adalah orang-orang yang bisa dipertanggungjawabkan, istilahnya. Jadi ya. Bener banget. Oke. Kang Ito. Gimana ya? Gue yang buka bola ya, yuk. Boleh, ini silahkan. Oke. Kang Ito, kita pengen nanya nih. Menurut Kang Ito, setahu gue umpan jempol itu hadir dari tahun 2000-an yuk. 2005 apa 2006, Kang Ito? 2004 ya? Kita start produksi di 2005. Ya, itu kan berarti tahun 2005 itu ketika Kang Ito memutuskan untuk membuat sebuah brand produk jempol yang memang fokus untuk dikolat. Tapi pertanyaannya bukan tentang jempol dulu nih. Karena kalau jempol nggak usah kita bahas lah. Udah keren, keren, bagus. Pokoknya umpan pakai jempol, pasti juara. Tapi lebih ke bagaimana Kang Ito melihat perkembangan mancing di kolam atau game, pawn game di Indonesia saat ini dari mulai Kang Ito memulai sampai sekarang itu seperti apa sih gitu keadaannya. Wah, sebetulnya ada senior saya tuh langsung bareng satu lagi tuh. Wah, nanti ada. Nanti kita bikin sesi dua, sesi dua. Oke, terima kasih buat Mas Hari dan Mbak Tio dan saya udah diundang ke sini nih. Satu kehormatan buat saya. Malaupun saya bisa on cam di online di Facebook bareng-bareng. Saya juga kaget, sempat dikaget. Kompetensi saya apa kok sampai diundang ke sini gitu kan. Ajok kita ya, man. Karena pemancing ganteng. Apalagi kami. Karena sumber kita tuh pasti rata-rata pemancing ganteng. Ya. Lanjut-lanjut ya gitu. Kalau bicara mancing kolam yang saya rasakan gitu ya. Dari zaman dulu dua. Kayak sih, saya mancing di kolam dari kelas 3 SD sih, terserang. Kelas 3 SD? Ya. Waktu itu saya umur berapa ya? Saya masuk, oh lupa saya sudah tahun berapa ya? Kelas 3 SD itu umur 9 tahunan ya. 9 tahunan. Saya sudah mulai mancing di kolam sama di sungai. Kebetulan di kota kecil di Jogja sana, saya dekat sungai. Tapi ya kita tidak cerita itu gitu. Tapi perkembangannya kalau saya lihat sangat luar biasa. Sangat-sangat luar biasa. Dan sangat signifikan untuk kenaikannya. Apalagi pada tahun awal-awal saya bisnis, 2005 sampai 2010, itu didominasi sama daerah Jabotabek, Bandung, Garut, Tasik, dan sebagainya. Yang Jawa lah. Jawa pun hanya bagian barat. Di Jawa Tengah itu tidak ada kolam. Kemudian di Jogja juga. Kesana itu kosong gitu. Sampai perbatasan Jawa Timur baru ada lagi. Apalagi Sumatera masih belum begitu banyak. 2010 ke sini sampai sekarang luar biasa. Hampir setiap wilayah pasti ada kolam. Karena, kenapa? Contoh di Sumatera, pada tahun 2000-an sampai 2010 menurut saya, itu alamnya masih ada. Alamnya masih ada. Kemudian sungainya masih ada ikan dan sebagainya. Makin ke sini, makin ke sini, berkenan dengan industri dan sebagainya, ikannya mulai tidak ada. Akhirnya muncul kolam-kolam mengikuti perkembangan daripada yang ada di Jabotabek. Itu yang saya lihat. Sampai ke Sulawesi saja sudah mulai ada. Sulawesi kan alamnya masih bagus. Cuma mengikuti banyak. Yang ada cuma di Menado ada sebagian. Kemudian di Makassar, Sulawesi Selatan juga ada. Tapi yang di utara-utara sana tidak ada. Kalimantan yang ada cuma di Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah. Kalimantan Barat hampir tidak ada kolam. Nah, itu perkembangannya. Tapi overall, yang 3 tahun terakhir, itu luar biasa perkembangannya. Untuk kolam pertambahannya itu bisa sampai 100 persen menurut saya. Dalam 3 tahun terakhir ini, kolam bertambah 100 persen? 100 persen. Luar biasa. Saya harus benar-benar segera. Nge-push produk-produk nilornya Duraking nih. Udah punya sih. Udah punya. Udah punya. Keren ya, didi. Cuma deketin lagi. Ini salah satu yang buat di kolam. Nah, nanti bahas aja nanti dulu. Oke. Maaf ya. Nah, itu jadi kepotong biasa sih, hari. Lanjut, kan? Lanjut, kan? Ya, dari 3 tahun terakhir ini, tren kan sempat di kolam. Kalau kita bicara kolam, teknik kolam kan banyak. Eh, Om Budi, bukan saya sok pinter ya. Saya cerita dulu ya. Eh, oh itu senior saya lah. Apalah saya ini. Jangan kek gitu. Dari perkembangan kan, sebenarnya kolam, tadi Om Hari bilang, kolam secara keseluruhan kan banyak tipenya, modelnya kan. Dari kalau kita bilang, ya ada kolam bawal, ada kolam patin, ada kolam lele, kanmas, nila, yang paling populer, yang paling banyak lomba adalah sekarang, kolam ikanmas. Kalau 3 tahun yang lalu, itu sempat boom, kolam lele. Semua kolam lele. Karena apa? Galatama, galatama lele. Jadi, saya cerita, kolam, sistem di kolam itu ada kolam harian, atau orang bilang di Bandung itu ke Lugabrus ya. Kemudian ada lomba galatama, ada lomba harian, pelampungan. Jadi, tapi istilah penyebutan galatama sendiri, setiap wilayah beda-beda. Di Jabotabe, galatama itu modelnya bagaimana, di Jawa Timur, galatama itu bagaimana, di Sumatera, galatama itu bagaimana. Itu penyebutannya beda-beda. Jadi, agak-agak rancu kalau kita bicara galatama. Tapi, overall, semuanya hampir sama bahwa sistemnya, ada yang menggunakan pelampung, ada yang tanpa menggunakan pelampung. Kenapa saya bilang, tiga tahun terakhir, perkembangannya luar biasa, tren di Jabotabek, sekarang lagi musim galapung. Semua kolam dibikin galapung. Ya kan? galapung, galapung itu apa ya? Ya itu, saya jelasin. Oke, oke. Saya jelasin. Galapung adalah singkatan dari galatama pelampung. Jadi, saya jelasin awalnya, kalau galatama adalah seperti kolam cat and release. Jadi, kita strike, kemudian dilepas lagi. Kita hanya mencari, mungkin yang terbesar dan terbanyak, tapi karena ada sistem yang ikan dibawa pulang, yang namanya pelampungan harian gitu kan, akhirnya dikombin mereka. Induknya tidak dibawa pulang, kemudian release, ikan kecilnya dibawa pulang. Nah itu, kalau zaman dulu, kenapa bilang peningkatan 100%? Zaman dulu, tiga tahun, empat tahun yang lalu, kolam pelampungan itu hanya buka Rabu, Sabtu, Minggu top. Itu tiga kali. Tapi rata-rata maksimal dua kali ya. Rabu, Minggu, atau Selasa Minggu, atau Sabtu Minggu. Sisanya tidak pernah buka. Tiga tahun terakhir, dari mulai Minggu, sampai Minggu lagi buka terus. Nah, itu kenapa saya bilang itu kenaikan 100%. Itu kuncinya. Itu, Om Ari. Indikatornya itu ya, yang biasanya dalam satu Minggu itu tiga hari buka. Sekarang, bila perlu mah, 25 hari, eh mah, delapan hari seminggu bukannya ya. Kalau bisa. Nah, kayak gitu. Dan kalau ukurnya, saya nilai dari itu, satu ke dua dari umset penjualan saya. Saya bisa lihat kan, tiga tahun yang lalu, mungkin masih bicara, ya sekitar mentok di 15 ton, pas tiga tahun terakhir, bisa sampai minimal 20-30 ton per bulan. Itu per bulan? Berbulan! Berbulan! Huh! Hebat, hebat. Pokoknya, kita support terus selama para pengguna umpan jempol benangnya Dora King. Hahaha! Saya tungguin setahun hari, itu launching bareng-bareng, gitu, kayak dulu, aku ingat masih launching umpan pelangi kita kan. Iya. Saya ganti, mari ayo, saya, kita bagi-bagi, gitu. Nah itu sampai sekarang di alam diri lah. Mungkin itu bisa nambahin tuh, Budi. Oke, Bud, pertanyaan yang sama Bud, dari Kacabata Ede. Kalau Ede kan, kalau di Bandung kan, Budi lebih dikenal sebagai pracik umpan. Mungkin kan juga, seller juga untuk peralatan manjing dan umpan juga, Jadi Bud, pertanyaan yang sama, bagaimana lo ngeliat perkembangan dunia mancing di kolam saat, dari dulu sampai sekarang perkembangannya seperti apa? Kalau lihat di, fokus di Bandung misalnya, Bandung dulu deh gitu. Kalau Bandung itu dari dulu memang, kalau kata Kang Ito buka Rabu Sabtu minggu, gitu ya. Kalau Rabu kan ngontrek, Sabtu minggu ada lapakannya atau gitu kan ya. Kang Ito biasa kan gitu ya. Kalau di, Bandung itu dari dulu minggu ke minggu buka, dan yang mancing tiap hari nongkrong di kolam itu ada gitu. Dari semenjak pertama saya mulai apa, mancing dan jualan gitu ya, itu mulai buka-buka toko, 2005-2006 itu di Bandung sih dekat rumah dulu itu tiap hari ada yang mancing terus di kolam gitu. Yang kolam Galatama, yang kolam kilo gebrusan gitu. Nah, makin ke sini itu memang banyak modifikasi-modifikasi lah kalau kata saya siah. Walaupun sebenarnya prinsip mancingnya nggak beda jauh lah gitu. Cuman banyak modifikasi-modifikasi. Yang tadinya ikan-ikan yang kalau dulu kan cuma Galatama Mas Patin gitu ya. saya pernah mancing sama Kang Ito di mana? Dallas Kang Ito ya. Dulu kalau itu udah bubar. Udah bubar Dallas. Mancing Patin tuh dulu pertama. Terus Galatama Mas cuma Patin. Terus ke sini ada Bawal. Tapi Bawal sepertinya cuman agak hype tuh di daerah Yogyakarta lah gitu ya. Kalau di Bandung kayaknya ya kurang. Terus yang masih hype sampai sekarang sih saya lihat Lele ya. Lele itu mungkin karena ikannya tahan banting gitu ya. Terus tarikannya kuat. Jumpannya juga sepertinya udah mulai ketemu. Ini caranya nggak kalau dulu kan orang bilang susah masing lele ganti-ganti terus tiap hari. Tapi sekarang ternyata udah ketemu caranya dan apa si umpannya udah lebih bisa steady gitu. Pakai umpan itu nanti kalau bosen beberapa lama baru ganti gitu. Kalau dulu kan tiap hari ganti-ganti-ganti. Dan kalau lihat perkembangannya pemancing kalau lihat pemancing pemancing Indonesia itu kolam lebih pintar lah sekarang. Nggak udah lebih dalam tanda kutip lebih saintifik lah gitu ya. Hadrit ngusep pakai ilmu sayon malas banget. Udah udah nggak sekedar wah ini kurang hanyir ini terlalu wangi gitu loh. Udah mulai udah kalau kita kan saya kan banyu dulu aktif di demancing gitu ya. Jadi banyak sharing-sharing disitu jadi pemancing-pemancing tuh udah lebih bisa oh apa sih yang dibutuhkan ikan apa yang dimaui ikan gitu udah mulai ngerti. jadi perkembangannya dari yang dulu cuman sekedar mengandalkan feeling gitu sekarang udah lebih bisa lebih open main gitu lah kalau kata saya begitu ya. Nah ini menarik Rie barusan Rie sebenarnya dari berangkat dari apa yang dibutuhkan oleh ikan ini kan sebenarnya turunannya jatuhannya ke ramuan-ramuan umpan kan nah ini pertanyaan untuk berdua sebetulnya apa sih yang yang mendasari bahan dasar umpan itu dulu ada yang bilang saya pernah dengar ya dari dari yang pemenggara pertama juga wah ini cuaca lagi gak bagus lagi dingin umpannya ada yang ditambahin sama obat batu biar napasnya lega biar napasnya lega langkanya saya juga gak ngerti gila ini apa dasarnya apa ya gitu tapi ada juga dengar dari dari ceritanya ada senior kita juga dokter Osman beliau kan dokter jadi jadi anaknya itu pacaran sama temen saya dokter Osman itu ternyata si kedua anaknya ini fitness fitness terus kan suka beli suplemen-suplemen kan susu segala macem nah itu sama dokter Os itu dilihat wah ini bagus nih untuk umpan karena ada kandungan ini ini jadi sebenarnya buat saya sih wah gila liar banget ya ini apa ramuannya itu bisa kemana-mana gitu nah kalau misalnya menurut versi anda berdua itu dasarnya apa gitu apa sebenarnya yang dibutuhkan oleh ikan itu apalagi untuk di kolam boleh dari Kang Ito dulu silahkan om Budi dulu dah oke om Budi dulu sama sendiri ngomong saintifik tadi saya kan belajar dulu dari pak dokter gitu ya jadi kalau pendekatannya adalah seperti begini kalau ikan mas kalau sorry kalau kita contoh ikan Toman Toman lah Toman gitu ya kalau Toman tuh untuk dia defense dia punya gigi istilahnya gitu ya dia pemburu predator gitu kan ya berbeda dengan karakternya ikan mas ikan mas gigi gak punya terus cara dia survivalnya itu gimana gitu makan sebanyak-banyaknya gitu kan dan dia bertelur meneruskan ketelurannya sebanyak-banyaknya gitu kalau nah dari karakter itunya itu kalau saya diajainya begini untuk supaya dia mau karena dia suka makan sebanyak-banyaknya ikan ikan mas dan bertelur sebanyak-banyaknya dia membutuhkan apa gitu untuk kesehariannya dia beda kayak Toman ya kalau Toman ada yang ngedeketin kira-kira bisa digigit sikat dulu gitu kan ya bikin ganggu soalannya itu kayu atau ikan persoalan lain dia hajar dulu aja kok gue jadi inget iyo ya mesti hajar dulu ya saja iyo gitu tuh hajar dulu aja urusan nanti kalau itu hajar dulu gue suka maling di kolam orang dulu dimarahin urusan nanti jadi lebih baik lanjut-lanjut jadi apa karakternya itu gitu dicari ikan mas lebih mencari apa sih supaya dia bisa survive kalau Toman kan ada lewat sikat lewat sikat ikan mas gak predator dia akan memilih makanan yang sesuai dengan kebutuhan dia untuk bertelur dan beraktif kita sehari-hari nah dari situnya sebenarnya ini cara orang berternak ya begitu gitu sebenarnya dicari gitu udah ada udah ada sih sebenarnya pakamnya dari dari cara berternak sebenarnya sih kalau kata sesi gitu cuman diaplikasikan untuk mancing gitu paling gitu sih oke karena jadi memang ini kan sebenarnya ini udah mulai spesifik spesifik ke apa bahasan untuk berburu ikan mas di kolam ya gitu kan pertanyaan tadi gitu kan makanya coba kak Gito barusan kan kalau Budi menjelaskan secara sains tipik bahwa ikan mas itu kebutuhannya seperti itu cara survive seperti itu nah kalau misalnya kali itu seperti apa tuh jawabannya oke kalau pribadi saya berpendapat kita harus bedakan antara breder peternak pakan peternak dengan pakan pancing nah seru nih beda lagi beda lagi ya kan kalau mohon maaf kalau teman-teman Bandung kan selalu ngetung proteinnya masih sekian sekian saya baca juga semua yang yang di itu dokter saya baca secara spesifik tidak menunjukkan bahwa kalau ikan mas itu harus takarannya begini itu gak ada jadi saya masih agak bingung takaran yang mana yang masih saya ikutin kalau misalnya kita breder kandungan protein betul adalah untuk membuat ikan mas itu bisa survive kemudian bisa mengembangkan tubuhnya kemudian hasilnya akan gemuk dan sebagainya itu kalau kita breder kita hanya mancing maksudnya gak perlu sampai menurut saya gak perlu sampai umpan itu ditelan untuk membesarkan badannya selama udah dimulut kan 2-3 kali deteksi kita langsung tarik nah itu nah saya lebih cenderung baca literatur tentang ikan mas itu makan dengan apa sih pertamanya gitu kan pasti yang saya sepertahuan saya ikan mas akan makan secara cepat yang pertama dicari adalah kalau kita cacing pasti amisnya dulu apakah bisa atau enggak saya gak tahu ikan mas itu bisa memilih makanan bahwa yang dia makan yang dia makan itu mengandung protein atau enggak gak tahu karena si ikan mas tidak punya indera terasa kemungkinan kemungkinan besar dia juga bisa memilih mungkin oh ini makanan berprotein sehingga harus saya makan atau ini makanan tidak berprotein tidak dimakan saya gak tahu tapi saya selama ini menerapkan bahwa pertama yang dicari adalah aroma gitu kan aroma dulu pertama kenapa sebagai pembuktian bahwa semua pemancing ikan mas menggunakan aroma adalah buktinya penggunaan esen yang sangat kuat itu kurang lebih kayak gitu itu menurut pendapat saya tapi kalau secara teori-teori mengatakan bahwa ikan umpan ikan mas itu harus berprotein segini 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 ya itu kalau untuk breder tapi untuk mancing saya pribadi kurang setuju tapi ya itu tergantung kembali lagi ke pendapat masing-masing pemancing itu saya potong dulu kan itu karena tiba-tiba saya ada pertanyaan menarik lebih penting mana penggunaan esen atau dasar umpannya harus bagus lebih penting mana esen yang bagus apa dasar umpan yang bagus untuk pancing ikan mas pertama dasar umpannya bagus kalau dasar umpannya enggak bagus kamu kasih esen apapun enggak makan oke jadi pertama dasarnya di youtube saya di youtube saya yang baru saya upload tadi pagi saya baru wawancara dengan om Tito om Tito kota Latil itu banyak toko di Jakarta Timur di Klender dia saya menilai bahwa oplosannya sukses apa enggak dari penjualan saya enggak dari asumsi orang jadi penjualan dia bagus kemudian banyak itu saya interview dia kurang lebih ada 25 menitan nah dia selalu bilang enggak bisa sekedar esen bagus terus dikasih kino dilempar makan enggak bisa kalau umpan dasar kamu enggak bagus enggak bakal dimakan fungsinya enggak karena gini menurut saya enggak menurut saya pribadi dan ob Tito juga enggak ada esen itu bagus esen itu adalah hasil daripada pengalaman jadi untuk menentukan bagus apa enggak semakin banyak orang dipakai semakin bagus nah kadang-kadang kadang-kadang esen sendiri enggak bisa kontinu maksudnya sekarang bagus besok belum tentu enggak besok lagi itu yang sampai sekarang kadarnya jadi berubah-ubah juga ya kalau esen itu sebetulnya gini menurut saya bukan karena faktor esen tapi faktor kondisi alam sendiri yang menentukan saat itu bagus apa enggak jadi kondisi ikan kondisi air kemudian suhu kemudian kondisi air itu maksudnya pH kemudian suhu di kolam mencapai target apa enggak dan sebagainya itu kan yang perlu kita pertimbangkan ke situ nah secara umum esen sebenarnya semuanya bisa dipakai dan bagus asal umpan dasarnya dimakan dulu ya itu saya bilang gitu Om Budi oke seru seru tapi kalau cerita masalah umpan dasar bagus itu itu saya sangat setuju jadi ya itu kalau tadi Kang Gito bilang enggak tahu bahwa ikan bisa memilih makanannya itu bermanfaat atau enggak buat dia ya itu dari umpan dasarnya kalau umpan dasarnya dia makan berarti memang menurut saya ya itu bermanfaat buat ikan tahu oh ini memang bermanfaat buat dia gitu maksudnya saya pikir jadi gini kalau kita manusia kan dibeli istilahnya dikasih akal gitu ya kita mau makan ini enak atau sehat pilih kan mau diet atau mau enggak gitu kan ya nah kalau ikan dengan dengan kondisi yang lebih ke insting naturalnya itu dia akan mencari apa yang dibutuhkan oleh adanya gitu loh makanya umpan dasarnya harus bagus saya enggak meyakinkan umpan dasarnya harus bagus saya enggak meyakinkan umpan dasarnya harus bagus setuju jadi saya tarik kesimpulan dulu bahwa pada dasarnya kalau di compare umpan dasar harus bagus dulu baru gunakan esen dengan takaran yang tepat kesimpulan saya benar enggak gimana kayak itu benar enggak betul jadi esen sendiri gini om enggak ada takaran pastinya enggak ada takaran pastinya ya enggak ada esen itu enggak enggak ada takaran pastinya beda seperti resep kue kalau resep kue yang enak misalnya contoh ini kan kita samper tim resep kue nih karena kan bikin umpan itu seperti bikin roti bolu misalnya benar 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 kadang-kadang belum-belum dikasih makan ke ikan saya cobain duluan juga enak kan jadi kalau resep roti bolu untuk mengembang bagus itu udah pasti vanilinya sekian gram tepungnya sekian gram telurnya berapa biji kemudian apa namanya pengembangnya sekian gram prosesnya harus sekian menit itu kalau kamu lewatin salah satu akan miss hasil kuenya enggak akan bagus tapi untuk esen sama oplosan enggak kayak gitu sekarang gini contoh empat contoh esen aja om budi dikasih empat biji esen yang sama persis kemudian dikasih saya misalnya contoh misalnya nangka durian kueni sama stroberi om budi dikasih empat saya dikasih empat coba di oplos sama-sama empat bahan keluarnya pasti akan berbeda aroma ini keluarnya akan berbeda dan sama-sama dimakan nah itu yang saya bilang semua esen bagus apa enggak tergantung daripada uji coba si pengoplosnya pengoplos apa pemancing ya pengoplosnya pengoplos ya betul kalau pemancing kan saya ngoplos saya kasih ke orang belum tentu karena skill orang juga beda-beda kemudian karakter kolam juga beda-beda kemudian lapak juga beda cuaca juga beda itulah yang agak sulit kita jelaskan kadang suka bingung kalau kita udah bikin oposan udah jadi terus jadi ini dipakainya berapa tetes atau berapa banyak nah atasnya ya disitu kolamnya gimana walaupun patokannya cuma gini loh airnya coklat sama air hijau ya susah juga gitu kadangnya di kolam air coklat di saya sama air coklat di Tangerang atau di Bekasi gitu kan mungkin ada kepadatan yang berbeda mineral yang berbeda pH yang berbeda belum tentu juga dipakainya dengan dosis yang sama gitu kan betul gak betul betul nah itu ya jadi pake berapa tetes nih kang cobain dulu deh sekian tetes nanti naik turun paling begitu ya betul kan betul betul itu yang penting sebagai produsen sama penjual itu begitu dicari gitu makannya cepat atau lambatnya kalau dinaikin terus ikannya kabur turunin paling betul makanya kita gak ada takaran pastinya ini om dia kok bingung nih pasti om dia jangan bingung ya itu keren sih tapi ini udah begitu banyak pertanyaan yuk udah banyak yang komen yuk boleh boleh dibacain gue bacain dulu ya ya oke ini udah ada beberapa pertanyaan yang aduh dan seperti biasa langsung ratusan komen yuk tadi udah gue tandain langsung hilang lagi brengsek oke mungkin pertanyaannya dari gue aja deh yang itu anggap saya tidak punya experience banyak dimancing di kolam anggaplah newbie untuk pemancing kolam kalau versikal itu umpan dasar yang cukup all around bisa digunakan di hampir semua kolam ikan mas umpan dasar jangan jangan gak ribet deh tapi misalnya saya pengen pengen nyoba ikutan lomba apa pancing ikan mas baik itu harian atau kilo gembrus atau kilo angkat nah bahan dasar yang paling gampang digunakan gampang diramu sehingga kita tinggal gak ribet deh buat nyubi-nyubi kayak saya apa tuh umpan dasarnya kayak gitu karena kan umpan dasar lebih penting dibanding esen keywordnya tadi kalau kita bicara umum saya gak bicara produk saya secara umum karena ikan mas dari mulai kecil sampai dia dimasukin ke kolam lagi ada makan umpan pelet ya kan betul yaudah umpan itu aja pelet aja pelet aja paling pertama pakai itu pelet kalau kita bicara simpel gitu kan cuma tentu akan ada itu peletnya kita bawa pelet beli toko pak beli pelet langsung ke kolam gitu gitu apa gimana bisa pelet yang halus aja pelet halus kasih air panas oh kasih air panas ya gitu tapi makin kesini makin kesini orang yang seperti om Budi bilang bahwa kebutuhan ikan itu apa-apa-apa kan ada juga kan kemudian kita punya teori bahwa ikan makan pertama dengan aromanya makanya kalau misalnya pelet kan aromanya cuma amis misalnya gitu kan terus kita masukin ada aroma wangi yang agak berbeda atau kita seperti om Budi punya teori harus ditambahin apa supaya ada protein yang dibutuhkan ikan emas dan sebagainya makin kesini makin banyak makin banyak makin banyak gitu kan kayak contohnya mesti tambahin telur asin atau tambahin keju atau tambahin susu atau tambahin apa-apa macam-macam pokoknya jadi ribet juga nah tapi gini kalau mau pakai produk saya saya boleh promosi boleh namanya umpan jumput umpan jumput itu cuma jempol rami spesial sama tuna satu sendok itu dimanapun dimakan satu yang kedua umpan ala orang suka bumi jadi cari udang yang di kecil-kecil nah kan cari udang udang kecil-kecil yang di pinggir kolam itu aja nyerok setengah gelas kasih air panas kira-kira dua menit dibuang airnya dialusin kasih jempol rami spesial itu dimanapun dimakan saya sudah praktekan itu langsung mengingatkan saya pada masa kecil gue kelakuan bokap gue tuh ngerebus udang terus tambahin kinoy suka bumi sukabubi bodi yang versi bodi yang gering pelet sebenarnya kalau saya lebih suka pakai indomie giling indomie giling indomie giling ditambah apa paling apa ikan mentah sedikit gitu terus air udang boleh itu udang selalu dipakai aduk blender lah kukus sama terakhir ya itu ya paling itu ya apa keroto sama deho udah paling gitu doang oke yuk ada pertanyaan yang dimarking yuk belum jadi tapi sebelum kita ke pertanyaan ada juga sih ini pertanyaan yang yang berkaitan juga dengan produknya Kang Ito dari GUM Es Nugraha Om Ito jempolnya itu kenapa katanya juga jempol produknya itu jempol jempolnya itu jempolnya itu jempolnya kenapa Om iya gue baru nge juga kebanyakan ada umpan jempol tapi kalau menurut gue ini cerdas ya Kang Ito jadi ini dalam rangka branding dia kan brandnya jempol gitu kan dia mainin gimmick jempolnya di buku jadi ketika main set orang itu langsung oh iya jempol jempol Kang Ito sakit produk jempol wah bener keren ini apa sebenarnya dari produk jempol itu filosofinya apa Kang Ito simple jempol kalau Bapak angkat jempol kanan artinya apa bagus ya sudah selesai oke sebelum sebelum kita lanjut ke pertanyaan atau bahas yang lainnya kita lihat dulu disini video-videonya karena dari kedua tamu kita ini mempunyai channel youtube nah ini sekarang dari BJB fishing shop dulu nah ini tentang apa Bun yang ini cara bikin ini umpan pertama dulu bikin terus berhasil bagus nah itu dipause yuk dipause yuk apa nah itu sebelumnya ini ini gimana gimana ya jadi ini umpan setelah ngobrol-ngobrol sama Dr. Osman dan segala macam itu akhirnya nemu resep yang ini gitu dan ini dipake bagus gitu ya terus dari yang nonton di youtube ini juga yang pake banyak yang bilang dicoba di lokasi mereka yang nonton youtube kan seluruh Indonesia gitu dicoba di kolam-kolam dengan mereka itu hasilnya lumayan bagus gitu juga jadi ya karena saya kan jualan WPC WP protein konsentrat nah itu jadi ajang brandingnya disinilah gitu oke lanjut yuk videonya yuk oke tapi sambil liat video ini gue sih langsung menyatakan ampun deh mancing di kolam ngeliat resep kayak gitu mending gue pake besi aja deh dan ini biayanya mahal ya untuk biasanya untuk bikin ya lu liat aja itu ada WPC ada kara ada apa itu tuh banyak wah ini kan proses ideal tapi kalau mau di skip persimple bisa gitu ya di persimple masih bisa misalnya kalau itu pakai keju keju parmesan parmesan nya mau diganti keju biasa juga oke karena ada keju parmesan buat keju parmesan memening buat gue tuh daripada buat ikan gitu jadi memang gak 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 seperti kadang kita tadi gak gak apa sih gak matuh gitu gak gak wajib gak baku gitu ya tapi ini dasarnya seperti ini silahkan dimodif oleh masing-masing lokasi gitu dan dulu ini ampuh Bud ini untuk papan ikan apa Bud ikan mas sih galatama atau harian 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 galatama ya eh kok harian galatama harian ikan mas masih galatama seharian nah sampai ditimbang-timbang itu kan ribet yuk ya beda dong kalau misalnya memang menekuni kan orang-orang yang mancing di kolam juga pasti bilangnya kita gila jalan-jalan jauh berarti sepakat ya bagi saya hari buana saya menyatakan paling susah itu mancing di kolam tapi kalau saya ingat dulu Kang itu waktu cerita sama saya mau bikin esen terus sampai sampai beli timbangan yang timbangan mas buat menembang nakar itu esen supaya yang dipakai hari ini dan dipakai besok itu takerannya sama iya tujuannya kan supaya umpan kita stabil ya Kang itu ya betul enggak supaya stabil tapi pada kenyataannya esen hari ini dipakai bagus besok belum tentu gitu iya kalau tergantung situasi-situasinya ya kalau pakai timbangan ini bikin umpan dasar ini saya sih cenderung supaya kita bikin umpannya itu stabil gitu enggak 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 berubah-ubah enggak walaupun terjadi perubahan dari bahan dasar tapi umpan dasar itu enggak berubah jauh banget gitu loh hari ini dimakan besok walaupun dimakannya sedikit tapi masih dimakan jangan sampai zonk banget misalnya oke jadi buat teman-teman yang mau lebih jelas lagi tentang umpan harian ikan mas versi Om Budi BJB kunjungin aja sih tadi apa sih channel youtube-nya BJB Fishing Shop BJB Fishing Shop gitu kan silahkan ya kalau misalnya itu bisa komunikasi komen-komen apa gimana deh langsung sama Om Budi khusus untuk ikan mas pancingkan mas jangan BM saya nanti saya nangis sedih ya yuk sekarang videonya Kang Gito ada yang berdarik apa yuk ada ini juga umpan simple ala Kang Gito nah coba kita lihat yuk kalau yang saya umpannya ribet oh itu pala ayam loh itu kok pala ayam ya jadi saya variatif gitu kan saya mau cari alternatif supaya orang bikin umpan itu murah tapi hasilnya bagus salah satu dengan pala ayam karena kan pala ayam salah satu pertainnya cukup tinggi kemudian aroma gurinya luar biasa bagus dan gampang dicari karena kanan-kanan begini pengalaman saya saya alhamdulillah saya udah berkunjung dari Aceh sampai Irian gitu kan setiap darah kalau kita ngasih mohon maaf kayak tadi bilang keju permasen lu cari aja di daerah mana gitu Sumatra belum tentu nggak bisa Papua nyebrang di Lampung aja ke kota kebupatennya nggak bakal dapat contoh saya pernah pengalaman mancing di Kerinci Kerinci itu yang gunung Kerinci itu yang di antara ada yang Sumatra ada yang Kalimantan eh apa ada yang masuk Pekanbaru ada yang masuk Jambi ada yang masuk Padang kan gitu kan nah saya dari Jambi disitu udah kolamnya banyak airnya jurnih banget saya mau pakai umpan apa katanya mancing kan yaudah beli keju keju pak wah nyari saya seharian baru dapet keju slice gitu aku mau bikin umpan sedeng kan yang terkenal itu yang pakai keruto kemudian telur asin premium biang susu sama keju itu saya mesti nyarinya jauh banget gitu kan naik motor hampir 40 menit baru dapet keju itu nah makanya saya selalu membeli racikan-racikan umpan saya saya berpikir untuk nasional punya gitu tidak hanya untuk kemampuan sendiri atau wilayah tertentu gitu yang sulit didapat nah itu saya dapat pemikiran kenapa pakai kepala ayam selain untuk ikan emas ini sangat bagus untuk ikan lele dan ternyata benar reportnya semua orang-orang banyak ikan lele juga makan ikan emas juga bagus itu salah satu saya selalu mempunyai reason kenapa saya membuat umpan ini kenapa aku membuat umpan ini kenapa aku membuat umpan ini itu om oke berarti emang itu benar sih kepikiran saya kebayang kalau misalnya tiba-tiba saya lagi kunjungan ke jimbabue di sana gitu kan hutan pedalaman tiba-tiba ada kolam harian ikan emas harus jadi keju emang repot mungkin tapi kalau di sana saya akan ganti dengan kepala kadal gak bakal kepala ayam karena kepala ayam juga pasti sulit oh ini sampai harus direbus dulu ya sampai harus direbus dulu ya ya direbus kemudian di giling kemudian di mix sama beberapa produk baru dikukus ulang kok jadi spongebob oh bukan saya kasih ekstimasi biayanya juga di ujung itu jadi orang kalau satu bungkus paling bisa Rp5.000 sampai Rp7.000 gitu kan nanti akan kita ekstimasi jadi seolah-olah mancing itu gak usah mahal karena kan image orang sekarang bikin umpan itu sampai ratusan ribu iya bikin ikan emas itu sampai Rp200.000 Rp300.000 belum termasuk protonya apanya semua sekarang kalau sekali mancing aja itu Kang iya bahkan iya sekali mancing kadang-kadang paling murah kalau misalnya kita bicara tiket Rp300.000 umpan kita paling murah Rp60.000 di luar daripada kroto terserah kroto satu untuk Rp30.000 kadang kalau kita mancing tiket lumayan bisa sampai satu kilo Rp300.000 protonya doang asik Rp300.000 gue bisa beli petajik original yuk kan orang gini orang laut bilang kebetulan saya pelaku pemancing laut aku juga tahu pemancing kolam miskin gak punya duit salah gue bilang orang kolam sadis-sadis umpannya doang Rp500.000 tiketnya Rp5.000.000 Rp10.000.000 betul-betul sekali mancing itu ya satu hari ya kan ya ya rata-rata jam 10 sampai jam 4 sore apalagi teman-teman Bandung sekarang lagi gila dulu jadi makanya mancing yang sebenarnya di kolam sudah ada pergeseran yang sangat jauh dengan beberapa tahun yang lalu gitu kan itu ya mohon maaf motivasinya itu sekarang sudah berubah total 180 derajat menurut saya asiknya mancing itu udah gak ada ya ini banyak orang yang ngomong nanti aku dikembalin orang gak apa-apa tapi asiknya mancing itu hampir gak ada karena Pak semua dikejar dengan hadiah ya wajar karena Pak beli upahnya udah mahal ya kan tiketnya mahal kalau gak juara ya gak bisa akhirnya muncul lah yang apa namanya teknik buat berpikir untuk kumpulin ikan gimana bikin racikan gimana supaya bagus supaya menang supaya nah itu hal-hal semacam itu yang membuat kreativitas seperti mesti tadi Om Budi bilang mesti celiti ini celiti ini ini itu yang membuat sebetulnya kalau hanya sekedar mancing yang seperti ditanyakan sama Bang Hari tadi paling simpelnya apa pelet selesai game oke jadi intinya kreativitas itu bukan hanya domain pemancing-pemancing wild fishing atau pemancing-pemancing laut aja ternyata teman-teman yang hobi mancing di kolam dituntut harus lebih kreatif lagi ya ya itu tingkat kepuasannya disitu Bang jadi keasikannya ngeracik umpan mulai kumpan kan nyari-nyari-nyari dibikin kemudian datang ke kolam mancing bisa berhasil dapat banyak kemudian kalau kemungkinan juara nah disitu kepuasannya oke Kang Ito Kang Budi ini ada pertanyaan nih buat buat kedua iya pertanyaan dari Putra Kelantan makasih ya Om Putra Kelantan udah nonton live ini pertanyaannya saya kira ini pasti juga banyak ditanyain sama teman-teman yang lain mau tanya Om Budi Om Ito apakah esen yang cocok di kolam ikan mas tapi airnya mati saya agak kurang ngerti ya mungkin air mati ini gak jalan maksudnya gak ada ikan air masuk air keluar atau gimana tapi pertanyaannya seperti itu apakah esen yang cocok untuk kolam ikan mas yang airnya mati dari Putra Kelantan Budi dulu deh waduh kalau airnya kalau saya ya mikirnya gini kalau airnya mati gak keluar masuk berarti lumpurnya tebal lumpurnya di dasar kolamnya biasanya agak tebal kalau agak tebal saya lebih milih umpannya sedikit agak digantung gak terlalu dasar soalnya kalau lumpurnya tebal itu kalau disampai ikan mas kan ikan dasar makannya di dasar kalau umpannya sampai tiga-tiganya dianggap tiga umpah tiga kailnya ada di dasar itu kalau ketutup sama lumpur agak susah ditemukan ikan biasanya gitu biasanya gitu nah terus walaupun mau sampai agak dasar itu harus agak mungkin agak lebih amis kali ya kalau saya sih lebih begitu milihnya lebih amis ya tapi kan ini pertanyaannya fokusnya ke esen kalau esen ini susah-susah gampang sih jawabnya kalau esen dikasih yang aroma kuat apa solar obat batuk bensin minyak rem bisa minyak rem apa tuh jadi aroma kuat mungkin bisa lebih membantu misalnya mungkin almond salak gitu ya yang seperti-seperti begitu itu bisa lebih membantu atau mungkin minyak aslinya dikuatin pernah punya pengalaman gini pancing pakai esen ini esen itu esen ini amat diganti semua cuma pakai atsiri atsiri itu kayak sereh nilam usar kayak gitu eh malah makan bingung kan gak bingung ikan yang bingung oke sekarang jawaban versi kang itu esen apa yang bagus ketika kolam ikan emasnya akhirnya mati oke saya gak mau berdebat lomba harian atau apa dan sebagainya gak mau berdebat saya kasih saran aja coba praktekin umpan 300 gram yang penting umpan putih tapi dasarnya harus amis ya umpannya 300 gram pakai esen daging esen daging 5 tetes ya esen daging 5 tetes soya 3 tetes kemudian sereh 1-2 tetes selesai itu dalam kondisi air mati ya air mati itu rata-rata umum dimakan kalau kondisi mati pasti artinya airnya itu buteg hijau tanpa sirkulasi jadi umpan 300 gram yang umum dipakai terserah kemudian pakai esen daging 5 tetes coya 3 tetes serai 1-2 tetes bahkan sampai kalau misalnya airnya benar-benar hijau banget boleh sampai 5 tetes tapi sih biasanya 2-3 tetes itu udah cukup serai nah itu kan itu udah takaran pasti nah itu pasti pakai asirinya pakai serehnya memang harus ada kalau udah airnya mati jadi intinya aroma harus lebih kuat ya oke Om Putra Kelantan udah dijawab tuh langsung sama master-master kita disini Om Budi BJB sama Kang Ito itu Om Putra Kelantan dapet jersey ya nanti ada staff saya Fadil yang kontak Om Putra Kelantan oke selamat ya dapet jersey karena pertanyaannya keren tapi ini ada satu komen sih yang saya seneng banget gitu ya dari Om Harry Potter jempolnya Om Ito keren ini jempol yang mana jempol produk apa jempolnya kondisi jempol Om Ito sekarang Om Harry Potter apa kabar Om Harry Potter sudah lama gak ketemu ya Om Ito waduh lama sekali ada kali 10 tahun 10 tahun gak ketemu karena udah 10 tahun gak ketemu saya langsung kasih hadiah deh biar kangen Kang Ito pakai aja nanti jersey Duraki yang bakal dikirim sama Fadil staff kita oke ada dua orang nih yang dapat jersey Harry Potter nah oke terus saya lengkapin juga buat tadi buat pertanyaan Putra Kelantan sebenarnya ada satu yang kurang daripada jawaban dari Kang Ito Kang Budi itu ada satu jawaban yang kurang saya lengkapin aja deh dengan umpan yang sudah disarankin Kang Ito dan Kang Om Budi yang tadi gitu tapi pastikan menggunakan Duraking Nylon pasti lebih pas lagi lagi Duraking Nylon ya yuk lanjut yuk saya mau bikin kopi dulu yuk ini yang barusan benangnya itu fluoro atau atau bagaimana ini nylon biasa yuk apa standar nylon tapi terbuat dari new komposit polimer dimana new komposit polimer ini adalah material polimer terbaik untuk dibuat benang pancing udah yuk nanti nanti disangkanya gimana yuk padahal itu fakta kenyataan lanjut dulu yuk gue mau bikin kopi dulu yuk bukan pengetahuan knowledge ini gue mau upload video cara kita ngebedain menu benang nylon sama benang fluoro karbon boleh dong sok bud ya udah-udah gue bikin video nya tinggal di upload kok udah di edit juga oh yaudah kalau gitu mah susah dong kalau kayak gitu mah besok pokoknya nanti nanti bakal ada video keren kalau di upload bisa sih sekarang belum 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 dilabungin oh di share oh nah yuk lanjut yuk gue bikin kopi yuk ya nah terus nih sebenarnya kan saya juga sangat jarang pakai umpan racikan ya tapi kalau misalnya kita pergi ke hutan misalnya gitu kalau misalnya lagi udah di tenda atau di tempat di camp gitu kan kadang suka banyak ikan-ikan tuh di depan tuh ikan kecil-kecil atau ikan yang memang gak makan lur ya nah kira-kira umpan apa nih biasanya yang bisa all around lah gitu misalnya itu umpan yang hampir semua ikan makan boleh dari Budi dulu kalau mancing di di wild kan mancing di wild gitu kan gimana mancing di kalau mancing di wild gitu kan iya iya ikan agak susah sih kalau cerita mancing umpan umpan pelet balik lagi ke pelet balik lagi ke pelet atau biasanya kepung roti itu juga oke yang paling gampang di ikat di ikat di pejit aja itu biasanya makan kalau ikan-ikan gitu makan sama roti tawar makan gimana sih kalian ternyata satu ruangan ngapain beda monitor kalau gitu monitor aja kalian oke 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 oh roti ya roti dicampur apa tadi gak usah roti aja digunting terus di kaitin langsung ke kail dipijit-pijit juga biasanya kalau ikan pingit-pingit gitu mau oke biasa sih gitu itu untuk urgent ya gitu ya kan kita selalu bekel lah ada roti roti aja makan gitu ya warung-warung gitu kan selalu ada gak usah dicampur apa telur apa gitu segala macam gak usah lah kalau kita bukan mancing kolam kan mancingnya mancing di ceritanya kan lagi casting ada nila gitu lewat itu pernah kita lakuin waktu mancing itu ya Ria di waktu di Batukaras mancing apa namanya belanak belanak roti itu ya nah dari Kang Ito mungkin pasti ada produk siap bawa juga nih kayaknya untuk di bukan di kolam gimana Kang Ito oke pengalaman ya ini saya ceritakan pengalaman ya di Kalimantan Timur gitu ada Sembango ya kalau gak salah Danau Sembango paling udung saya diajarin sama anak situ jadi anak kecil tuh di pinggir sungai itu pada mancing ikan kelabau namanya kelabau itu kayak ikan mas tapi lebih pipih lebih lebih ke ikan tawes tau gak mereka mancingnya pakai apa indomie indomie di bebek ditumbuk gitu di pinggir situ pakai air sedikit kan bisa digulungin tuh itu makan banget nah kebetulan saya kan sengaja ke situ kemudian saya juga bawa produk saya saya coba beberapa produk waktu itu saya bawa premium jempol premium biang susu kemudian amis spesial saya bawa dua saya coba dua-duanya makan saya curiga curiganya kenapa waktu satu saat ada saya laporan dari grocer saya di Kalimantan bilang ini buat mancing keren banget masuk pak apa gitu kan akhirnya saya terjun sendiri saya buktiin sendiri saya masuk ke sana sendiri sekalian casting oh ternyata betul jadi premium biang susu kan kalau anak-anak tuh pakai tepung mie pakai apa indomie digeruskan dikasih air agak lama jadi pakai premium biang susu itu selain aromanya juga aroma tepung mie-nya ada gitu jadi itu kuat nah itu pengalaman ya kan bisa dipakai menggunakan mie kalau mie kalau lagi pasti bawa dong mungkin gak kalau tadi dipakai roti kita pakai mie kalau mau ke alam ya cari itu ulat yang di pohon ulat pisang itu juga gampang ulat pisang gak ada nah itu sekedar sharing dan bangsa pasar saya di Kalimantan paling besar untuk wild gila oh gitu mereka mancing apa aja tuh Kang di sungai kan pakai umpan itu oh pakai untuk ikan itu ya iya ikannya ada beberapa kan ikan kelabok itu ada yang pipi kemudian hampala aja makan yang kayak hampala tapi bukan hampala ekornya agak berbeda itu ikan apa ya saya ketemu di di casting gak mau mirip banget hampala tapi casting gak mau ikannya kunuknya agak panjang dikit ada ekornya merah ujungnya merah apa sih gak tau namanya apa itu makan empat itu nah teman-teman kalau misalnya yang tau silahkan tulis di komen itu karena buat referensi juga Kalimantan itu Kalimantan ya oke aku ketemu di Kalimantan nah ini juga kan apa banyak teman-teman yang sekarang yang negek nih nah ada sebenarnya untuk negek nih ada umpan umpan spesifik gak kira-kira teget baronang atau nila oh sorry di fresh water fresh water nila dong otomatis oke ada gak kan sekarang banyak nih lagi musim nih mikrofishing apa itu mikrofishing gue gak ngerti oke ini udah mulai carried away nih gara-gara saya abak yuk udah mulai menyerempet ke menyerempet-nyerempet ke baju keliar kita balik lagi ke persoalan kolam back to focus back to focus saya ngerti yang dimaksud harus belajar banyak itu makan itu yang lagi dilakukan sama temen-temenku kan yang dulu temennya mas iu juga itu mancing water bentar itu kan oh si agung iya dia lagi sering banget tuh woy 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 udah 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 kita balik lagi ke fokus kita mancing di kolam ini ada pertanyaan keren nih dari om aduin setia awanudin ini buat kang ito si spesifik kang ito saya sering mancing pakai umpan jempol minta saran racikannya dong buat mancing ikan mas tanpa esen tapi bisa ngalahin yang pakai esen nah lo jawab gini saya bilang saya kembali ke paling dasar percaya apa enggak semua umpan yang dijual di pasaran menggunakan esen jadi kalau dia bilang umpan gak pakai esen itu gak mungkin ya mungkin dia mau buat mau bikin sendiri gitu gak bisa bukan maksudnya mungkin setelah umpan jadi ditetapkan esen ya betul ya jadi kalau misalnya umpan dasarnya pakai apa kayak itu kan gitu ya pakai tengok gitu tengok kan ada esennya juga gitu sebenarnya semua semua betul ya kalau gak pakai esen itu gak mungkin berarti umpan jempol pun udah ada esennya gitu atau ada material-material oh tapi itu gak bakal dikasih tau disini ya rahasia ya mas saya mau jual perusahaanku mau gak 5 miliar tapi mungkin ya mungkin yang dimaksud om adwin setia awanudin ini saya tahu bukan esen yang kita beli terus ditetesin gitu saya kasih resepnya ada kalau gak mau pakai mancing gak mau pakai esen banyakin kroto nya gitu aja kuncinya jadi ikan itu kroto kan katanya proteinnya tinggi kemudian dia akan mengapung di permukaan pertengahan air ikan gak akan pergi dari situ banyakin kroto nya aja ngebomnya banyak kalau saya pakai esen pasti cik jago caranya gimana racikan umpannya apa saya bikin yang paling simpel catat ya mas siapa awaludin tadi kan ya adwin adwin ya siapin ya kroto 2 oz ya kroto 2 oz putih telor 1 gelas 200 mili gak tahu dari berapa telor itu kurang lebih dari sekitar 10 telor putihnya telor doang ya terus keju keju saya boleh sebut mereka nih boleh boleh keju kraft ya kecil harga 6.001 terus cari premium biang susu yang warna hijau itu pakai 2 sendok aja caranya caranya kroto diseduh pakai air panas dulu kemudian buang airnya sampai kering campur semua bahan putih telor keju sama premium biang susu aduk kukus itu udah gak perlu ditambah esen ya gak perlu lawan aja mancing disitu udah itu aja cukup yang penting krotonya sebanyak-banyaknya ya sebanyak-banyaknya dan kita sering lempar tarik lempar tarik lempar tarik ngebong ngebong ya jadi krotonya akan berkumpul di satu titik kemudian ikannya kemungkinan datangnya sangat tinggi dia tidak tergoda dengan aroma yang lain oke om Budi mungkin punya jawaban yang berbeda kalau saya memang mindsetnya udah esen jadi kalau disuruh melawan yang pakai esen mungkin pakai amisan ikan yang lebih banyak mungkin ya amisan ikannya esen lagi sama aja bongong enggak lah maksudnya pakai ikan mentah gitu pakai ikan mentah lebih banyak misalnya apa nih lah pakai kalau dulu suka ada dapat hiu-hiu kecil gitu ya di supermarket suka ada hiu-hiu kecil itu bagus dipakai diambil lagi nya kalau saya selalu pakai mie gili mie giling gitu ya tepung mie gitu nah terus kroto kalau kroto sih saya gak terlalu gak terlalu banyak kalau kroto sih lebih suka yang lebih amis lah gitu kalau buat ngelawan si esen kita kumpan kita gak pakai esen tau kenapa orang males pakai esen kenapa 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 waduh yang tadi disebutin sama Budi kan kita buat di kakek orang gak bagus beli ini kenapa yang bicara begitu pasti pernah beli berbagai merek dengan harga mahal tapi gak pernah berhasil oh background kenapa itu banyak pengalaman seperti itu ya kak gitu ya iya betul jadi beli kan sekarang kan banyak tuh ya mohon maaf setiap orang bisa membuat esen sekarang apa sulitnya sih membuat racikan oplosan misalnya tadi saya cerita takasih 4 botol gitu kan 4 botol yang sama diracik campur-campur-campur kan jadi karena gak ada takaran pasti esen itu berapa-berapa-berapa gak ada semua karena hasil uji coba makanya kalau kita uji coba udah beli banyak dicoba hasilnya gak bagus sudah frustasi coba lagi 1-2 kali udah gak berhasil frustasi yaudah hasilnya akan kayak gitu terus saya tarik sama iklan orang kan promosi oh ini juara-juara dibeli kan ada yang sampai 300 ribu per botol ada yang sampai 500 mahal juga ya mahal mahal juga ya iya 30 mili loh itu wow 30 mili iya 30 mili gak pake dan belum tentu berhasil gitu kan akhirnya dia muncul kenapa gue mesti pake esen sedangkan tidak pake esen itu aku makan gitu itulah ini banyak nih pertanyaan Kang Ito Budi siap gak sampai pagi gak apa-apa asin yuk mana bisa 2 jam gak cukup yuk program kita 2 jam yuk kastian kuota orang-orang hei oh gak buat ilmu-ilmu kayak gini mereka gak dapet skap dimanapun cuma ada di kelas mancing makanya kuota kayak gitu untuk informasi yang sekeren ini wajar dong berkorban dikit buat ilmu udah gak oke oke tapi kemarin kita ke banget sampai 3 jam lebih oke oke tenang masih ada pertanyaan dari Aziz Gio Pranata om keroto yang biasa om Budi dan om Bito pake itu biasanya pake keroto yang jenis semut angkrang atau rangrang yang kerotonya besar-besar atau keroto jenis semut yang kecil yang lebih lembut ini dari Aziz Gio Pranata boleh silahkan dari siapa dulu Budi dulu boleh kenapa oh iya apa bud yang keroto yang lembut namanya apa lupa sih lagi trend internet jelek nih internet jelek Puak-puak ya ah puak ya betul ya pernah degar juga tuh puak-puak dua-duanya bisa dipake dua-duanya bisa dipake sebetulnya saya kenal puak itu tahun 2008 saya saat ke Jambi ke Padang Padang semua orang Padang Padang Pakanbaru itu semua mancing pake itu jadi gak ada keroto yang besar semua pake itu prinsipnya sama sekarang temen-temen di Jabotabek lagi trend bahwa itu pake puak bisa ngumpul banget tapi jadi bumerang juga saya pengalaman saya pernah pake jadi bumerang karena ikannya gak mau ngedasar jadi makannya agak lambat kalau teknik mancing kita masih belum ya mohon maaf gak secanggih sama deteksinya kurang bagus lebih banyak pake puak lebih pake keroto yang besar gitu sama aja keroto yang biasa ya keroto rang-rang gitu dan puak lebih mahal ya sekilo 400-an kalau keroto yang rang-rang antara 200 sampai 300 saran saya saran saya beli keroto yang gak usah terlalu bagus gak apa-apa karena intinya adalah kita ambil protein sama kandungan harum kerotonya tetep ada tapi asal pulang dari toko pancing jangan langsung dipake tapi dicuci dengan air panas dulu agak ngambang yang semput merah kan biasa ngambang tuh keroto yang sebenarnya ada di bawah nah yang ngambang-ngambang itu dibuangin kemudian udah itu udah seperti keroto baru lagi teorinya itu yang penting keroto gak usah masih bagus-bagus supaya ngirit gitu itu mas agak itu saya jadi inget nih saya kan orang sukabumi ya saya orang sukabumi dan saya perhatiin di sukabumi ini agak sedikit unik karena kebetulan bapak saya dia pemancing ikan mas ya medo atau apalah kalau di sukabumi gitu uniknya di sukabumi itu dilarang keras menggunakan keroto betul itu dan bahkan ekstrim ya kalau misalnya di satu pemancingan ada orang ngancing pake keroto itu biasanya dapat hukuman harus bayar ikan sekolah mulai sendirian bahkan ada kasus sampai digebugi nama pemancing yang lain sukabumi banget nah maksud saya ini kalau misalnya pada satu titik ketika kita memancing harian ikan mas tapi keroto habislah atau tidak tersedia di pasaran alternatif yang paling keren apa tuh oke kalau misalnya ini pengalaman saya ya kalau di lana menggunakan keroto gunakan amisan udang yang sangat kuat gunakan amisan udang yang sangat kuat jadi seperti di Bogor Kota juga gak boleh pake keroto semua Bogor Kota sama ya kenapa Bogor Kota sama kayak sukabumi gitu sama iya betul gak boleh pake keroto nah itu mereka pake amisan udang yang sangat kuat bahkan umpannya saking udangnya saking banyaknya malah cenderung merah umpan dia itu saking banyaknya udang iya misalnya umpan tepungnya itu 100 gram udangnya bisa 200 gram oh jadi lebih banyak udangnya bahkan ya iya betul ini pengalaman saya saya dapet ilmu gini kan setiap hari saya dapet dapet input ngobrol dengan pemancing gitu kan oleh watwa curhat gini gini nah itu pengalaman-pengalaman itu yang saya share ke teman-teman hasilnya kayak gitu termasuk yang tadi dari awal saya bilang pakai udang setengah gini-gini itu racikan orang teman-teman suka bumi itu saya kada racik mancing ke sana saya bawa umpan Jakarta diketawain buat apaan katanya simple aja itu kan kalau misalnya memang kalau misalnya head to head deh teman pakai keroto kita gak punya keroto gitu itu gimana itu kalau durasinya panjang durasinya mancingnya panjang yang punya punya keroto potensinya akan lebih menang karena dia akan membentuk satu itu ikan datang banyak makanan keroto tapi kalau mancing hanya biasanya spot 2-3 jam gak terlalu banyak pengaruh itu pengalaman karena kan kalau gablian gablian sistem gablian kan cuma 2-3 jam tapi kalau long mancing dari jam 9 sampai jam 4 itu yang banyak keroto kemungkinan akan lebih banyak pakai potensi menangnya lebih besar sama-sama dimakan cuma kalah ada istilah apa saya sering dengar di demancing tuh reh-rehy apa sih pas lagi reh-rehy gimana itu bud gimana sih bud jadi kalau diamati itu kadang-kadang ikan mas yang kecil-kecil kalau di Bandung kan ceritanya kecil-kecil jadi begitu masuk itu ikan makan terus setelah itu ada satu masa ikan tuh akan istilahnya udah gak sprint lagi nah itu masa reh-rehy jadi setelah masa ikan sprint makan cepat nanti dia akan keliling gitu misalnya nah yang paling nyaman untuk dia nah itu masa-masa reh-rehy disitu jadi yang udah gak tarik terus itu lempar satu satu itu masa reh-rehy itu masa reh-rehy sih masa udah lewat kira-kira 45 menit lah setelah itu udah masuk masa reh-rehy gitu jadi masa reh-rehy itu ada itu katanya adalah momen-momen tambah daya bener gak tuh Om Budi momen-momen tambah daya bisa tapi hati-hati juga gitu kalau kadang-kadang kalau udah pake esen terus kita ngerasa aduh udah lambat nih gitu ya tambahin lagi esen kadang bisa jadi bumerang gitu malah kalau kebanyakan esen yang dianggap ikannya gak mau gitu ikannya pada kabur ikannya bisa kabur mending kalau udah masalah saya lebih setuju kayak Kang Ito tambahin keroto aja udah aja disitu terus gitu yuk ada pertanyaan keren lagi nih yuk siapa hari siapa hari dari Muhammad Sigit suhu waduh emang suhu kita nih berdua nih mau tanya gimana teknik carai cara mancing ikan mas yang ngeblok di satu kelapak aja ngeblok tuh apa ri sebenernya kalau ngeblok tuh apa sih artinya karena ini pertanyaannya tentang kolam temen-temen deh yang jawab kalau gue ngeblok mungkin dia tinggalnya di blok A yang lain ditinggal di blok B gue gak ngerti temen-temen deh yang jawab deh banyak istilah-istilah dan gak tau dan ini sebenernya asli berat banget ini buat gue nih berat banget deh jangan kan buat lo ya buat gue juga yang gue tau bahwa di kolam itu satu mancingnya pake produk-produk di londura king dijamin lebih bahagia silahkan dijawab kak Gito dulu lah yang jawab lah kalau kolam ngeblok kalau kolam ngeblok kalau kita dapat enggak ngeblok tuh apa sih kak Gito terangin dulu buat kita nih buat saya mali oke jadi begini karakteristik ikan mas itu adalah berkumpul bergerombol schooling ya kalau ini gue ngerti schooling ya bergerombol kalau schooling kan di satu titik nah dia bisa berjalan kan jalan berenang om berenang ikan gak punya kaki ada satu tempat ya satu tempat di kolam itu biasanya favorit menjadi tempat berkumpulnya ikan mas jadi misalnya kolam panjangnya 60 meter anggaplah ya itu di satu tempat doang ikan itu ngumpul di situ aja terus itu yang menjadi PR waktu coba buka video saya waktu di indofishing saya buat apa kisah sukses mancing bersama di situ saya bahas jadi mancing itu prinsipnya ada lima kalau menurut saya suksesnya mancing ya nanti saya jelasin satu pertama lapak ya itu yang tadi ikan ngeblok dan enggak itu lapak yang kedua umpan yang ketiga skill yang keempat tiranti yang kelima baru bicara hoki kenapa saya bilang kurat nasib yang pertama karena lapak itu karena ikan itu lebih cenderung berkumpul di satu tempat satu-satu titik kalau sudah berkumpul di situ dia enggak mau pindah kemanapun itu yang dinamakan ngeblok ikan stay di satu titik aja ya iya kalau saya sudah ketemu di situ saya enggak mau mancing di situ lagi sudah selesai dan itu menjadi PR salah satu pengelola ikan kolam pebisnis kolam pemancingan gimana membuat ikan itu tidak ngeblok gimana caranya ada teori-teori yang bisa dilakukan maksudnya lumpurnya diratain atau ditaruh batu atau apa-apalah banyak pahalah teori-teori tapi secara detail saya enggak tahu jadi kalau sarankan itu kalau mancing di lapak yang kolamnya ngeblok terus kita enggak kebagian lapak pas kebloknya mending pulang aja pulang pulang percuma si bagus apa umpangu sepinter apapun ya kan enggak ada ikan di situ mau narik gimana dan jangan lupa sebelum pulang jorokin yang punya kolam benar gak mungkin Budi punya jawaban yang beda kalau kolam ngeblok memang susah jujur aja susah kalau ikannya udah biasanya tuh di dalam satu kolam tuh ada apa sih dasar kolam itu enggak rata gitu loh ada yang lebih dalam ada yang lebih nyaman untuk ikan nah itu yang tadi masuk ke masa hari itu kalau ikannya udah nemui tempat nyaman itu dia akan ngeblok di situ nah itu susah kalau udah begitu sih tapi kalau ada lapak ada lapak yang dianggap lapaknya mati kadang-kadang suka ada gitu ya oh lapak itu mah gak ada ikannya lapaknya mati ikannya gak mau di situ gitu masih bisa diakalin sih dengan umpan yang bagus maksudnya dengan umpan yang punya atletan kuat punya protein bagus itu ikannya masih bisa dateng kalau lapaknya dianggap mati gak ada tapi kalau lapaknya ngeblok ya itu ikannya memang akan ke situ gak gak tahu kenapa misalnya biasanya ada saluran air gitu ya kalau dulu kayak kolam yang di kita panah mancing itu kayak itu di apa di 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 bandung sih waktu itu acara itu yang pada mancing itu nah itu ikannya ngeblok kan agak di tengah gitu kan kadang-kadang ya itu biasanya karena ada saluran pembuangan air kalau gak airnya masuk gitu nah ikannya suka ngeblok di situ gitu karena yang itu biasanya dibuat lebih turun dan lebih dalam ikannya ngeblok di situ gitu kadang-kadang gitu oke berarti Pak Muhammad Sikit udah dijawab pertanyaannya oleh Kang Ito dan Om Budi kalau kolamnya memang ngeblok ya memang itu ya dihindari aja lah kalau memang kolamnya terkenal ngeblok jangan didatangin terus walaupun misalnya kita gak datang terus memang kolamnya benar-benar ngeblok ya seperti tadi itu langsung pulang jangan lupa jarokin yang punya kolam oke ini ada pertanyaan yang menarik lagi ya gimana Bina Pusak lanjut Bud kalau misalnya pas mancing hujan gitu ya kalau dapat di lapak pojok itu paling enak karena begitu hawa dingin cuaca dingin air yang di pojok-pojok itu kondisinya lebih hangat biasanya ikannya ngumpul di situ oh kalau itu mah ngeblok berdasarkan situasi dong ya ya itu kategorinya masih ngeblok apa memang situasional aja enggak itu itu kalau yang begitu itu gak ngeblok itu memang karena ikan kan memang mencari par air yang lebih hangat gitu ya jadi kalau hujan dingin terus ikannya ngeblok di pojok itu misalnya ya itu karena ikannya akan lebih mencari daerah yang lebih hangat atau pojok-pojok itu kan kalau pemancing cerdas Bud menyiasati itu gampang kan lu bilang tadi ikan emas itu mencari yang hangat gitu ya gampang di sudut kolamnya bikin api unggun di dalam airnya ikan pasti ngumpul ngerga oh cerdas gue mah gue mau nambahin yang itu tadi yang kerotok yang kerotok yang kerotok kalau Kang Ito kan memang di sudut air panas gue setuju di sudut air panas itu ada penjelasannya gitu maksudnya di sudut air panas itu supaya membunuh si bakteri yang ada di kerotoknya supaya waktu dipakai umpannya cepat asem biasasi gitu oh jadi kerotok cepat asem itu salah satunya gara-gara dia mengandung bakteri gitu Bud betul kalau kata saya mah itu dia mengandung covid-19 gak Bud kenapa gak teorinya begini ada lagi ada lagi ya kita tambahin putus-putusnya di gue satu satu telur semut itu sengaja dikasih racun oleh semutnya sendiri dengan liurnya karena supaya untuk menghindari predator ya oke ini menarik ini telurnya itu telurnya itu sengaja dikasih racun sama semutnya sendiri dengan air liurnya supaya predatornya yang tukang makan itu pergi jadi gak makan telurnya satu kedua dari sisi pedagang sendiri mohon maaf ini bener apa enggak tapi benya kejadian biasa kroto disiram dengan air supaya nambah beban berat itu yang membuat kroto itu menjadi asam karena mengejar price mengejar harga tambahin mungkin di ada yang ditambahin air santan supaya diberat ada yang air biasa berat misalnya nambah sampai 20% nah itu untuk mengejar price tapi secara teorinya kroto itu sengaja dikasih racun sama semutnya supaya menghindari predator makanya itu dicuci lebih baik ada juga teori kenapa dicuci karena ada semut merahnya itu semut merahnya itu kan asam asam atau pedas itu ikan mas agak kurang suka nah kalau dicuci direndam air panas yang merah merah itu akan ngambang selain krotonya itu telurnya akan melem itunya ngambang itu bisa dibersihin daripada kita sebelum habis beli langsung dibersihin itu agak susah misahin antara semut sama terornya itu menurut pengalaman oke deh kayak gitu Pak Budi ini ada pertanyaan menarik lagi nih ini pertanyaannya keren-keren nih mana ya tadi ya nah ini nih keren nih dari Om Reptian Ganjar Reptian Ganjar perbedaan esen ya ya ini Reptian Ganjar kayaknya nama ini agak cukup familiar ya sama gue ya tapi gue lupa dimana gitu Om Reptian Ganjar itu nanya gini pengen nanya dong Mangbud dan Kang Ito saya pastikan dia orang Sunda karena dia manggilnya Mangbud jelasin dong apa perbedaan esen yang berbahan dasar food grade sama kimia ini udah makin ngaco aja nih mancing di kolam udah jadi pelajaran kimia kayaknya nih Budi dong Bud sebagai guru kimianya kelas mancing coba rangin sebenarnya sama-sama bahan kimia sih ya cuman masalahnya ada bahan kimia yang bisa dimakan oleh manusia kalau disebut food grade itu berarti bahan kimianya boleh dikonsumsi oleh manusia gitu aman Bud dia lebih tepatnya aman untuk dikonsumsi ya aman dikonsumsi untuk manusia udah lewat tes badan Bepom segala macem gitu kalau bahan-bahan kimia yang dipake mancing yang gak dalam kategori food grade misalnya itu solar apalagi pinjak rem itu gak di luar food grade gitu istilahnya gitu tapi saya rasa kata aja kan suka telur kuning telur sama sprite kata abah tadi apa itu lanjut lagi lanjut lagi tapi itu kalau umpan kita sih rata-rata food grade lah ya rata-rata umpan yang di umpan yang di bahannya dipake untuk bikin umpan itu rata-rata food grade oh esen yang beredar saat ini rata-rata food grade pake untuk bikin esen untuk bikin umpan itu ya tata-rata food grade lah agak susah padahal harusnya bukan food grade ya fish grade beda kan deh food grade kalau fish grade kan memang buat ikan gitu putus-putus ya putus-putus ya oke Kak Gito mungkin bisa jawab dulu Kak Gito apa perbedaan antara esen yang food grade dengan yang kimia oke putus-putus ya saya baru mengupload video minggu yang lalu yang saya bilang markiplos mari kita ngoplos ala kantor bisa dilihat ke youtube saya mungkin Bang Tio bisa cari itu markiplos yang pertama kali markiplos ya oke sebentar saya cari dulu nah itu bisa dicari oke saya jelasin ada ada yang pertama ya kan ada dua yang dua baru tadi saya upload yang pertama itu viewernya udah lumayan saya jelasin bahwa esen itu rata-rata food grade karena itu bahan pencampur aroma makanan untuk bakso untuk kotak-kotak untuk macam-macam itu bahan dasarnya ada dari water-based ada oil-based ada alkohol-based nah dari situ ada yang di tengah-tengah yang tadi sebut astiri itu itu antara air dan minyak nah itu nah seiring dengan berkembang ke sini orang mencari target aroma makanya dibuat menggunakan yang tidak food grade terutama di Bandung itu banyak yang membuat aroma-aroma baru di luar aroma standar kalau aroma standar kan contoh kayak penangka durian itu kan dipakai itu semua nah ada aroma-aroma yang sangat tidak standar kayak atsiri-atsiri itu yang sebetulnya bukan untuk makanan tapi dipakai untuk makanan itu yang dibilang tidak food grade dan di beberapa toko esan sudah dikasih tahu ini tidak food grade ya bahkan ada di Bandung ya kalau toko apa itu saya lupa kita suruh tanda tangan surat tidak boleh untuk makanan manusia kayak gitu nah ini aku jelasin ini videonya ini oke kita dengerin dulu ya kayak gitu nah ya boleh gak ada suaranya yuk gak ada gak ada ya biar dicari aja sendiri lah aduh sorry sorry bentar memberi memberi gambaran ke apa pemancing angler itu secara umum secara umum gitu loh pengetahuan secara umum supaya lebih gampang dicerna dan mereka mengerti gitu saya prinsipnya cuma itu aja saya tidak berpendapat secara pribadi kemudian dari situ saya enggak makanya di episode berikutnya saya kumpulin orang-orang yang memang produksinya bagus penjualannya karena intinya bagus apa enggak cuma dari penjualannya jadi cara gampang kayak gitu kayak gitu tapi saya penasaran satu hal kayak gitu sorry saya potong tadi kan sampai-sampai ada toko yang mengharuskan pembeli untuk tanda tangan surat ini enggak boleh untuk manusia anggap ini kan dipakai mancing yang kita fokus yang non-food grade terus kan rata-rata kita mancing harian ikan ikannya kita bawa pulang terus dimasak di rumah itu safety enggak sih kalau misalnya seperti itu jadi makannya makannya enggak sampai ketelan jadi ikan yang kita pancing itu enggak sampai ketelan paling kan sebesar ini ke sebesar terunjuk gitu kan di ujung terunjuk dia cuma nyedot dia tuh waktu nyedot makanan dia kan disedot begini kan itu enggak sampai ditelen waktu satu kali dua kali tiga kali sedot kan pelampung itu udah ngetrik baru gentak dus jadi makanannya tuh jarang sekali sampai ketelan jadi di luar itu kalau misalnya dibom kan kadang-kadang saya sering lihat ada yang ngebom dulu kayak gitu itu kan berarti enggak ada kayulnya maksudnya pun kalau pun makanan yang bahaya itu adalah kalau sudah sempat kecerna kan kalau pun masuk perut hari itu langsung di bedel kebuang mereka belum sempat kecerna kebacan istilahnya kayak gitu jadi aman ya tetali aman tapi enggak tahu kalau yang ikan galatama oh kalau ikan galatama dibawa pulang enggak usah dibumbuin lagi udah ada bawang putih udah ada apa oke kayak gitu ini masih aduh banyak banget yuk pertanyaan aja yuk ternyata ini bukti kita rata-rata penontonnya ini juga yang di live banyak banget makasih buat teman-teman yang udah nonton ya buang sedikit kuota lah gitu untuk lihat live ini ini pertanyaannya tuh banyak banget ini sebenarnya masih banyak pertanyaannya tapi saya umumin dulu kita udah mendapatkan empat orang pemenang jersey dari Duraking yang nanti bakal dihubungi oleh Fadil sama Fadil ya ada Putra Kelantan ada Om Harry Potter ada Om Muhammad Sigit dan terakhir Om Retian Ganjar karena pertanyaannya kita anggap keren banget gitu kan mewakili banyak pertanyaan teman-teman yang lain nah mungkin kedepannya bakal ada pertanyaan-pertanyaan yang saya sebutkan cuma mohon maaf karena jatah giveaway-nya udah habis ya kebagian jersey aja deh tapi minggu depan kan masih ada hari Kamis juga nanti kita bakal ada bincang-mancing lagi nonton lagi dapat kesempatan lagi dapat hadiah ada pertanyaan keren juga dari Agung Wong Cerbon apakah keroto perlu dikasih N.A. Benzoat supaya tidak cepat masih apa itu Makin pusing lagi gue Aduh Kang itu deh yang jawab duluan deh nggak perlu jadi nggak perlu Abad Suat itu untuk pengawet kue sebetulnya dia maksimal 0,2% ya kalau nggak salah per 1 kilonya 0,2 0,2 standarnya 0,2% untuk kalau nggak salah ya 0,2 0,2% per 1 kilonya untuk pengawet tapi itu nggak perlu ya gitu ya makanya tadi tribuannya dikukus itu kan supaya bunuh bakteri supaya nggak cepat asem gitu loh terus waktu mancing jangan dikeluarin semua dibagi lah misalnya bikin 3-4 umpan jadi ini pakai dulu nanti abis baru buka lagi yang baru gitu kan kalau mancing harian itu kan biasanya suka dibuka begitu kan ada lalat ada segala macam gitu nah itu juga yang bikin umpan jadi cepat asem cepat basi nah kerotonya kan tadi terhormat disitu tuh kalau kerotonya udah dimatengin di sebar panas atau di kalau saya suka kerotonya tuh dikukus dulu kukus dulu nanti baru bawa ke kolam gitu supaya nggak cepat asem gitu sih tujuannya itu jadi nggak perlu pakai natrium benzoat nggak perlu ya next langsung pertanyaan berikutnya bun jadi biar banyak teman-teman yang pertanyaannya keren-keren dan ini mewakili banyak pertanyaan itu kita baca Kang Bud mau nanya apakah penggunaan at siri pada umpan harus menyesuaikan kondisi cuaca saya pengguna usar apalagi ini usar pernah coba pakai nilam nggak pernah cocok jadi mungkin pertanyaannya lebih ke apakah penggunaan at siri mungkin Budi punya tanggung jawab berat untuk menerangkan apa itu at siri dulu pada saya sama Iyo pada umpan harus menyesuaikan kondisi cuaca pertanyaan keren ini Bud saintifik banget at siri itu kan hasil ekstrak dari bisa dari bunga jadi ada at siri melati ada at siri mawar ada at siri geranium kalau jagoan gue gitu kan wih punya jagoan dia terus apa itu dari bunga kalau dari kulit itu seperti kayu manis gitu ya terus kalau dari daun itu ada nilam dari akar-akaran dari ayah usar gitu itu hasil hasil sulingan minyak yang paling ringan jadi minyak minyak at siri kan nama lainnya kan minyak terbang gitu ya jadi sebenarnya dia tuh karena begitu ringan cepat banget muap gitu cepat banget hilang gitu oke sekarang langsung ke pertanyaannya apakah penggunaan at siri pada umpan harus menyesuaikan kondisi cuaca iya dan tidak iya akan lebih terasa manfaatnya kalau misalnya cuasanya dingin karena minyak at siri itu titik dirinya rendah jadi dia cepat cepat nyebar dalam air cepat terdispersi di air gitu ya jadi lebih cepat manggil ikan istilahnya gitu cuman hati-hati juga dengan beberapa macam at siri yang kalau kata saya bukan manggil malah bisa bersifat kacun gitu malah ngusir ya ya jadi kayak kalau misalnya misalnya dalam contoh apa tadi kayu manis kayu manis itu kan sebenarnya lapisan yang sebagai defense pertama tumbuhan dari si kutu atau hama gitu kan ya nah kalau itu terlalu banyak ikan akan menganggap itu sebagai racun kalau saya sih menganggapnya gitu jadi at siri akan lebih terasa manfaatnya kalau dipakai misalnya sereh gitu kan usar nilam akan lebih terasa manfaatnya dipakai di cuaca dingin di ketika air dingin gitu karena ketika hasen lain udah gak nyebar dia masih memberikan apa dia tarik untuk ikan tapi kalau di cuaca panas ya mungkin gak terlalu kerasa manfaatnya Kang Ito mungkin punya jawaban yang berbeda tuh bingung saya pemakaian usar ya khusus ya pengalaman pribadi sih saya jarang banget pakai usar gitu kan karena susah untuk menyetel kalau pribadi saya usar itu sangat susah ya sangat susah disetel kadang-kadang pengalaman waktu itu orang bilang pakai usar 10 tetes aja udah luar biasa kan saya pernah pakai satu tutup kalau tamat tadi fishing valley malah dari start sampai akhir gak pernah putus tangan saya sampai pegel hampir 200 kilo saya dapat 180 sekian itu gara-gara salah tuang kita pikir mau pakai SN lain saya tuang satu tutup gak taunya pas baru tahu itu usar tapi itu hal biasa pas diulang lagi gak pernah mau makan salah yang menyenangkan dong itu kecelakaan yang menyenangkan kecelakaan menyenangkan betul yaudah itu aja pengalaman jadi saya lebih jarang pakai usar karena susah setel berserang susah bagi saya agak atau memang saya beko gak tahu saya kalau at siri lebih suka pakai melati pakai serai pakai garlik gitu itu lebih gampang dan dia lebih ngeblend dengan segala cuaca karena kan kayak garlik serai garlik itu kondisi panas pun dia main kondisi dingin sedingin apapun dia lebih gila itu saran saya untuk kemancing tapi kalau usar saya gak tahu juga ya gak tahu tapi di beberapa oplosan saya ada yang pakai usar saya itu kalau pakai usar paling kalau oplosan 30 mili itu paling cuma pakai 5 tetes paling gani gitu usar yang kualitas bagus ya gitu ya itu paling pakai 5 tetes itu udah gak gak gani lebih lah gitu gitu ya oke sekarang siap nah ini udah bisa nih jangan apa kita stop dulu ngobrolnya kita nonton video dulu istirahat dulu ngobrolnya sebentar ya udah bisa nih tadi pakai sound ini yang Markiplos oke dicepetin aja kenapa cepetin nah dicepetin aja awal-awal oke ya pas di ada saya yang ini nah yaudah mereka selalu oilbase selamat menikmati Terima kasih. Dan menaikkan performa umpan kita. Di beberapa channel YouTube mungkin sudah ada, tapi kali ini saya akan cari yang berbeda. Jadi akan kita kasih pengetahuannya tentang esennya, kemudian dasar-dasarnya, dan kemudian yang paling penting adalah cara latihnya. Jadi ikutin saya terus, dan jangan lupa yang baru bergabung di channel YouTube saya, silakan subscribe, like, komen, dan share, supaya saya lebih semangat untuk membuat video-video ini. Subscribe dulu, ayo, subscribe rame-rame, yoo, subscribe. Nah, untuk esen sendiri dibagi menjadi beberapa bagian. Kalau di pasar yang ada secara umum, esen adalah perasa aroma makanan. Dan sebetulnya esen tak rata adalah food grade atau bisa dimakan. Tapi ada juga yang sekarang karena kebutuhan pemancing semakin tinggi, banyak yang membuat esen yang tidak food grade alias khusus untuk mancing. Jadi macamnya, jenis rasanya, esen sendiri mungkin ada ratusan ya, ratusan banyak sekali. Secara garis besar, esen mungkin bisa dibagi menjadi tiga dari bahan dasarnya. Yang pertama adalah oil face. Yang kedua menggunakan water base. Yang ketiga menggunakan alcohol base. Masing-masing mempunyai keistimewaan. Bagaimana untuk oil base, bagaimana untuk yang water base, dan bagaimana yang alcohol base. Ikutin terus. Di tangan saya ada tiga esen, esen murni, dasaran. Yang pertama dengan menggunakan oil base. Oil base biasanya beraroma amis. Kalau di pasaran, kebanyakan adalah joya, temung kiri, kemudian sari laut. Pokoknya hampir semua yang ikan-ikanan, mereka selalu oil base. Oil base, oil base atau dibuat dari minyak. Minyak sendiri, ada minyak nabati yang dari tumbuh-tumbuhan. Ada yang minyak hewani yang dari minyak hewan. Nah, kebanyakan adalah dari nabati atau minyak sayur. Kemudian untuk yang water base. Water base biasanya aromanya buah-buahan. Aroma buah-buahan macamnya dari mulai nangka, soroberi, macam-macam. Banyak sekali. Nanti tergantung daripada aplikasi. Nah, penasaran kan? Ayo nanti buka channel Youtubenya. Youtube aja. Ito dan Budi BJB. Di-subscribe juga. Oke. Gelap. Ini dari tadi kita udah ngobrolin tentang mancing di kolam. Saatnya kita ngobrolin tentang masaknya dong yang pasti. Karena kan kalau mancing harian ikan mas, ikan masnya dibawa pulang yuk. Iya. Kita kan harus udah oleh-oleh. Oleh, oleh-oleh. Bukti bahwa kita mancing. Betul. Karena kadang-kadang sebagian pemancing kolam ini menjadikan mancing di kolam itu sebagai cover. Oh, iya. Bu, aku mau mancing di kolam dulu ya. Ternyata perginya malah ke karaoke. Nah, itu mas hari itu, Pak. Saya bukan pemancing kolam. Saya bukan pemancing kolam. Banyak-banyak cerita tapi area seru itu. Keluar dari karaoke, baru mampir ke kolam ikan gitu kan. Itu bajunya dicepret-cepretin sama bau amis ikan. Jadi ikan ditepel-tepel. Ini pengalaman pribadi. Saya kan jarang mancing di kolam. Jadi pas pulang itu, minta sama temen yang mancing. Gue minta tiga ekor ya gitu kan. Terus ikannya ke baju gitu kan. Jadi badan bau amis. Yang tadinya bau parfum entah siapa. Coba yang lagi nonton sebelah istrinya, minggir dulu, jauhin dulu istrinya. Gue bongkar rahasia temen-temen. Oke. Dan basically, pising is activity for food. Jadi undang aja deh. Cep dari kelas mancing. Uncle Richard Darsono. Halo, Angka. Halo, Angka. Halo, Angka. Gue kasih pembukaan nih, Angka. Ini kita kan tadi ngebahas mancing di kolam dan secara khusus lebih fokus spesifik ke mancing ikan emas gitu kan. Makanya, monggo disediakan resep apa selain digoreng dan di pepes. Itu terlalu umum, terlalu mainstream. Jadi, ikan emas idealnya dimasak apa selain dan digoreng dan di pepes supaya bisa dinikmati dengan maksimal. Baik kan, Angka. Masa seplas mancing, cuma nyaranin goreng sama pepes, harus keren dong. Angka, Angka, hari mau minta bikinin sasimi ikan sapu. Udah, 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 Udah. Cacu dimakan, terus kekocot, keong emas dimakan juga. Dia kan omnivoresis. Jauh berbeda, ikan emas yang ditangkep di alam liar sama ikan emas yang diempang. Kalau diempang, kebanyakan dia makan pelet. Jadi, enak yang mana, Angka? Enak ikan emas yang di alam liar atau enak yang di breeding di farm? Secara pribadi, lebih suka yang ditangkep di alam liar. Karena tekstur tepatnya beda ya. Kayak sama aja kayak makan ayam kampus, yang main negeri. Ayam kampus gimana? Kenapa? Nah, oke. Lanjut, Angka. Oke, ikan emas itu kalau selain yang umum di Indonesia, itu kan diarsik, digoreng, sama di pepes. Tapi sebenarnya ikan emas itu juga enak dibikin pindahan kuning, bisa juga dibikin ricah-ricah. Jadi, ala Indonesia kipor gitu, Angka. Ricah-ricah ya? Boleh dong, kita fokus ke ricah-ricah ikan emas. Prosesnya harus seperti apa? Bumbu-bumbunya harus seperti apa, Angka? Ricah-ricah ikan emas itu ada dua macam cara. Ada yang langsung di sisi angin, dipotong-potong. Terus belum dimasak, itu diperas jeruk penipis. Bumbu-bumbunya dipenis dulu, udah matang, baru masuk si ikan. Karena emas itu nggak bisa dimasak lama-lama, selain kalau mau digoreng. Karena dagingnya super lembut. Nggak boleh lama-lama ya masak si antel ya? Ya, ikan emas itu karena tekstur ikannya sangat lembut, dia harus setiapnya pas. Jadi, pas baru matang, udah langsung selesai. Jadi, nggak overcooked. Oke. Nah, bumbu-bumbu ricah-ricahnya sendiri itu apa aja sih? Bumbu ricah itu paling standar, bawang merah, agak banyak. Kalau mau yang super pedas, pakai cabai rawit merah, terus daun jeruk harus ada, jahe lengkuat, putih, terus salam, kadang-kadang pakai, kadang-kadang nggak. Cerai dipakai, terus persan jeruk. yang cara keduanya ikan emasnya itu digoreng-garing dulu, baru dikasih bumbu ricah-ricah gitu, atau gimana? Ya, dimasukin ke bumbu ricah, baru dikasih bumbu ricah. Tapi kalau menurut Angkel, di antara semua resep ini, ikan emas itu paling enak digimanain sih? Paling enak digimanain? Usah jawab. Karena itu bersifat objektif. Objektif banget ya. Ini kan personal Angkel aja, menurut personal Angkel. Kalau saya personalisi, doyananya digoreng-garing. Digoreng-garing aja? Karena di dalamnya duri-duri kan banyak. Oh iya, ikan emas banyak-banyak duri ya? Banyak duri. Terus, gue udah cobain berapa kali di Presko, yang ada sama hal hancur kan. Nggak bisa. Beda kayak ikan bandeng. Kalau ikan bandeng di Presko. Enak. Duri di dalamnya hancur, tapi teksturnya tetap utuh gitu. Potongannya gitu. Jadi, untuk maka lingkaran ini, sarankan memang harus ekstra hati-hati. Karena duri ini tuh lumayan banyak. Lumayan banyak. Jadi, kalau digoreng cenderung aman ya Angkel ya? Digoreng cenderung aman. Kalau digoreng udah garing, begitu dipotek ini, durinya kelihatan semua. Tinggal cabutin satu-satu, keres. Angkel pernah denger ini ya? Kalau saya nih, saya kan, apa, kalau mau di Sukabumi nih ya, di sana tuh ada resep cobek ikan mas. Saya nggak tahu sih cara masaknya kayak gimana. Tapi kalau istilah di cobek itu kayak gimana sih? cobek itu kan buat nyambel ya kan? Iya. Mungkinan ikan mas goreng gak. Sambel di cobek, baru diaduk gitu. Sambelnya. Kayak ayam geprek gitu, sama maksudnya. Ayam geprek gitu ya? Ya, kemungkinan. Sama, jadi ikan masnya ditaruh di sini juga ada. Di orang Betawi juga ada. Di seluruh Betawi juga ada masak gitu. Dan itu gimana tuh? Sambel dulek di cobek, baru ikan masnya diprek di situ. Jadi denger juga sih, kebayangnya gambarnya begitu. Baru denger ya. Oke, ikan mas kan memang ikan yang sangat familiar di Indonesia. Walaupun pada dasarnya Ciprinus carvio ini, atau ikan mas ini, adalah bukan ikan asli Indonesia. Dibawa dari daratan China, dan sekarang menjadi ikan yang paling umum dikonsumsi di Indonesia. Tentunya karena memang sudah sangat pemasyarakat di Indonesia, ikan ini memiliki banyak cara ya untuk dimasak ya. Dengan berbagai macam resep, tergantung juga dengan kekasan daerah masing-masing. Yang paling umum di Nusantara ini kan untuk masak ikan, kebanyakan bumbu kuning. Gimana angkau? Agak putus-putus angkau? Bumbu kuning, bumbu kuning. Bumbu kuning ya? Ya, jadi bumbu kuning itu ada dua macam. Ada bumbu kuning yang nggak pakai santan, ada juga yang dipakai santan. Ketika pakai santan, kuahnya nggak banyak, jadi pesmol. Oke. Kalau kuahnya banyak, jadinya bule. Kalau dia bumbu kuning aja kuah, jadinya jadi bidang. Wih, jadi banyak banget ya. Dari satu bumbu aja, dengan proses yang berbeda, menjadikan masakan yang berbeda juga ya. Betul. Bisa juga si ikan itu udah dilukurin bumbu kuning, dibungkus daun, masukin ke bambu, dibakar sama bambu. Itu kategorinya masuk apa tuh? Ikan bakar isi di bulu biasanya. Oke. Itu masaknya, rasional aslinya dari khas penadu. Oke, siap angkau. Terima kasih sekali untuk sharing pengalaman dan sharing, siapnya. Intinya mah, walaupun hanya digoreng-garing, ikan mas udah sangat bener-bener bisa dinikmati, Angkel ya. Betul, betul. Nggak harus ribet ternyata kalau ikan mas. Mungkin itu juga yang menjadikan ikan mas menjadi ikan yang sangat populer. Karena untuk memasaknya nggak harus ribet. Yuk, kalau lo sedangnya digibanain yuk, ikan mas yuk. Yang pakai anting. Asyik. Tapi kan, kalau kita mancing di kolam kan banyak pilihan ya. Ada lele, ada mas, ada patin. Yang pakai kone. Ini lagi makin ngaco. Kenapa? Kenapa engkau? Kenapa yang pakai hak tinggi. Nah, itu pakai anting, pakai hak tinggi, beratnya 45-50 kilo. Makin kebongkar deh, kelakuan pemancing itu seperti apa aslinya nih. Nggak, saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Nggak tahu saya. Oke, Angkel. Terima kasih sekali. Terima kasih sekali. Siap-siap, Kamis kita bakal terus mendapatkan tips and trip cara masak ikan hasil mancing kita. apapun ikannya. Pokoknya kalau ikan apapun sudah dimasakkan sama Angkel Richard. Oh, deh. Apalagi ikan kaki pendek. Eh, ada nggak ini ikan kaki pendek? Oke. Makasih Angkel. Terima kasih sekali. Udah. Ini. Nah, yuk nggak kerasa ya. Udah hampir 2 jam loh. Iya. Udah 2 jam lebih. Ini. Sekarang kita masuk lagi ke pertanyaan-tanyaan ke sesi-sesi terakhir ke Om Budi sama Kang Ito. Nah. Apalagi nih pertanyaannya nih. Saya dulu deh. Oke, Sok. Yuk. Ini sebenarnya lucu ya. Kang Ito ini sebenarnya sama dipanggil Kang tapi sebenarnya beliau orang Jawa ya sebenarnya ya. Sama kayak fenomena ini, Rick. Soto Bandung Ojo Lali. Bener, bener, bener. Kang Asep, Kang Asep. Temen kita itu. Kang Asep, temen kita itu. Kang Asep, Kang Asep. Ini sebenarnya oke. Kita udah bahas apa ya. Bahas umpan, bahas mancing di kolam, segala macem. Tapi sebenarnya yang menarik bagi saya ini kita dari Kang Ito ya. Ini memulai bisnis ini. dulu kan istilahnya Kang Ito juga kan mulanya dari nol ya. Nah, sebenarnya spirit-spirit apa nih yang bisa dibagiin ke teman-teman semua ya. Ini berlaku bukan untuk bikin umpan aja tapi ya. Tapi semangat wira usahanya ini nih Kang Ito. Waduh, ini luar biasa sekali nih. Gimana Kang Ito? Sado, ini berapa kali ditanyain sama banyak orang nih. Kasih. Beberapa gitu kan. Saya sih sebetulnya gak punya kiat khusus. Saya cuma satu paling enggak saya berkeyakinan bahwa saya akan berusaha. Kedua, saya jalanin dengan tekun. Yang ketiga, ikhlas aja yang kita jalanin. Sambil terus belajar. Maksudnya terus belajar itu learn by doing. Kita bisa semacam ini saya juga belajar dari Mas Tio. saya belajar dari Mas Budi. Belajar juga dari Mas Hari. Ini saya serap. Hal-hal semacam ini yang sepatnya positif selalu saya serap. Nah itu yang saya jalankan selama ini. Terus untuk bisnis selalu berkomunikasi dengan teman. Menjaga hubungan baik dengan teman. Setuju. Itu yang sangat paling sangat membantu saya. Setuju. Nah itu itu yang saya jalankan selama itu kayak gitu aja. Dan alhamdulillah semua teman-teman saya support semua. Luar biasa. Saya menganggap teman satu itu sangat-sangat apa sangat berhati buat saya. Itu yang saya jaga. Ya walaupun seiring dengan kesini mungkin saya jarang berkomunikasi dengan teman-teman. Karena kesibukannya bener-bener saya bingung nganturnya. Gimana mau ketemu mereka mau nganturnya. Sisa gitu kan. Mancing tapi masih jalan terus kayak gitu. Insya Allah terus. Karena kemarin saya udah empat tahun itu full non-stop. Jadi Sabtu, Minggu nggak pernah kosong. Jadi seminggu bisa tiga kali, empat kali gitu. Nah semenjak dua tahun terakhir saya fokus, bukan fokus ya, punya biar nggak cenuh mancing terus. Saya main motor adventure itu. Jadi aku agak kepulagi agak santai. Terus kebetulan di kantor kan ada tim promosi, ada tim event gitu kan. Mereka membuat event, kemudian ikut yang undangan-undangan yang untuk undangan mancing itu saya mulai pindahkan ke anak-anak kantor. Itu aja gitu. Jadi saya bisa lebih uang waktunya mulai gitu lagi saya. Mulai jalan-jalan lagi main lagi. Asik. Yuk ini pertanyaan terakhir yuk dari Guani. Dan ini harus dijawab dua-duanya. Dan ini memang berkaitan dengan benda-benda yang ada di belakang gue nih. Kak Ito, untuk mancing ikan mas diperlukan karakter benang seperti apa? Budi, siap-siap jawab juga ya. Oke, oke. Nggak usah jemput berek, Tuan. Kak Ito, nggak usah jemput berek. Karakter yang dibutuhkan aja. Idealnya seperti apa dari mulai ukuran, warna, karakter gitu. Oke. Saya bicara umum ya. Saya bicara umum, setiap darah beda-beda. Nah, itu yang berat. Ya kan? Misalnya, kalau kita pergi ke Sumatera, ukurannya masih sekian. Ke Bandung sekian. Ke Sukabumi sekian. Ke Jogja sekian. Itu beda-beda. Contoh. Beda-beda ya, tergantung tempat ya. Wilayahnya beda-beda. Coba kamu jual benang 0.20 ke atas di Jawa Tengah Laku nggak? Gue tanya. Mereka mancing semua pakai 0.11, 0.12, 0.13, paling besar 0.18. Iya nggak? Untuk karyan ikan mas ya. Kita bicara umum, ikan mas. Coba kamu jual di Jabodetabek, Jabodetabek, di bawah 0.20. Ada yang mau beli nggak? Rata-rata Jabodetabek, mereka mancing pakai 0.20 sampai 0.23, 0.24. Mentok. Nggak berat lagi. Pemain lele beda lagi. Nah, jadi rangenya, saya bicara range aja yang paling gampang lah ya. 0.15 sampai 0.24. Itu yang mereka umum pakai di seluruh. 0.15 sampai 0.24. Tergantung situasi kolam dan ukuran ikan target juga mungkin ya? Betul. Makan kita bilang bicara secara umum. Jadi kalau misalnya tanya pribadi saya, saya pakai berapa? Saya pakai 0.21. 0.21. Makan 0.21 ya? 0.21. 0.21 itu kurang lebih 8 sampai 10 lip ya. Kalau itu ya. Kan setiap benang beda-beda ukurannya, kekuatannya. Tapi diameter juga beda-beda. Kemudian, mau seperti apa? Saya tahu kok si Pak Harry pernah ceritakan. Jadi kalau benang mudah tenggelam, gampang keriting, ya kan? Kalau nggak gampang keriting, benangnya ngambak. Itu tantangan pabrik. Gimana? Benang bisa ngelem, sering ngelem, tapi nggak keriting. Nah, Mas Harry yang bisa jawab. Jangan tayang saya. Dibalikin pertanyaannya. Sial dia. Gimana kan gitu sih? Siap, siap, siap. Oke. Om Budi, Om Budi, gimana tuh? Mungkin ini mewakili jawaban untuk wilayah Bandung dan sekitarnya. Kalau saya milih benang ukuran antara 0,18 0,20 tergantung target ikan. Kalau target ikannya agak besar mungkin 0,22 gitu ya. Ikan sekilo 1. Terus, saya lebih cari benang yang kuat dan tidak mudah keriting. Karena kalau benangnya udah keriting, udah nggak bisa diapa-apain. Agak susah gitu. Benerinnya gitu. Kalau benangnya nggak kuat, getas, gampang putus juga. Koja nggak pinuh-pinuh gitu kan ya. Istilahnya kan gitu. Koja nggak pinuh-pinuh itu bahasa naun Bud. Naun itu bahasa Indonesianya apa gitu. Orangnya nggak penuh-penuh gitu lah. Ikannya putus terus kan. Benangnya putus terus gitu kan. Jadi benangnya mending yang kuat dan nggak gampang keriting. Karena kalau benangnya keriting pun udah nggak bisa diapa-apain lagi. Nggak bisa di, agak susah untuk dilurusin lagi gitu kan ya. Kalau masalah sinking masih bisa diakalin. Saya ingat dulu ada yang lapis fluorocarbon gitu si nylonnya gitu ya. Terus ada yang apa yang disemprot sabun gitu kan. Ada yang dulu ada yang jual buat semprotan benang supaya benang cepat tenggelam. namanya-benang cepat lagi itu masih bisa diakalin gitu. Kalau cerita sinkingnya masih bisa diakalin. Tapi kalau udah masalahnya strength dan memori itu wajib hukumnya mah. Harus kuat dan nggak boleh gampang keriting. Kalau saya milihnya begitu karakter. Oke deh. Semoga pertanyaannya bisa menjawab pertanyaan teman-teman yang lain. Ah, nggak kerasa yuk. Udah dua jam lebih yuk. Iya. Kayaknya kita harus penghari-akhiri sesi ikan mas ini. Tapi jangan khawatir buat teman-teman yang masih penasaran nanti bakal ada sesi lain juga bareng Kang Ito, bareng Kang Budi ngebahas tentang kolam lain. Mungkin kita bakal spesifik ngebahas tentang Galatama dan yang lain-lain. tentunya tetap dengan narasumber-narasumber yang punya kompetensi untuk dengan pengalaman-pengalaman mereka. Kang Ito, terima kasih sekali atas waktunya. Udah buang-buang kuota bareng-bareng kelas bancing di sini. Kang Budi, kamu ada di depan saya jadi nanti aja kita say hi-nya ya. Itu dah. Oke ya. Pokoknya terima kasih sekali. Lanjut yuk. Siap. Terima kasih ya Kang Ito. Nanti kapan-kapan kita ketemu lagi di acara mancing atau di lagi mancing juga. Jangan bosen-bosen ya. Share ke kita nih. Aduh, saya pusing banget ini episode yang ini. Gila. Sebenarnya keras banget saya yang ini. Karena sama sekali banyak istilah-istilah yang gak tahu dan yang saya gak kenal. Tapi terima kasih knowledge-nya Om Budi dan Kang Ito. jadi kita juga istilahnya jadi mulai terbiasa ya Ria. Iya. Dan intinya sih ternyata setiap teknik mancing atau setiap lokasi mancing itu punya keasikan sendiri-sendiri ya. Kalau saya punya kesimpulan seperti ini. kita mungkin wilder ya. Yo wilder asik ya kan. Kita pemain lebih banyak di alam liar atau di laut gitu kan. Kita ngerasa lebih asik disana. Tapi ternyata mancing di kolam itu punya keasikan sendiri. karena apa? Di sana ada atmosfer kompetisi. Kuat banget itu. Kuat banget atmosfer kompetisinya. Saya melakukan semuanya. Nah itu kan. Apalagi Kang Ito ya yang kita tahu persis. Casting jadi. Casting jadi. Mau wild jadi. File jadi. Ternyata banyak teman-teman itu yang memang menikmati kompetisinya. Jadi kepuasan tersendiri ketika mereka berhasil membuat umpan atau racikan yang bisa mengalahkan kompetitor ya. Jadi kayak gini lah. Kalau bagi Om Budi misalnya ya sebagai pelaku ini. Ketika sebelah gak disanggut sama sekali atau gak strike sama sekali sementara dia strike terus itu adalah kebahagiaan yang hakiki katanya. Seperti itu. Ya intinya sih dimanapun kita mancing yang pasti harus bahagia. Karena pada dasarnya selaku hobi is mancing kita memancing untuk mencari kebahagiaan. Oke Kang Ito terima kasih. Terima kasih. Kang Budi terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Budi diundang senang sayang. Ya Kang Ito nanti ada yang dihubungin ya dari admin kita ya. Oke terima kasih. Jangan kapok Kang Ito ya nanti kita ulang lagi. Terima kasih. Selamat malam. Salam untuk semuanya. Sehat selalu. Selamat malam Kang Ito. Ya. Budi Budi kamu nanti kan kita ketemu lagi. Kamu kalau masih mau oke pindah ke ruangan gue kesini. Kalau masih mau oke pindah ke ruangan gue kesini. Habar mo. popos. Oke. Gue mau sedikit cerita yang tadi kasih tang tangan ya. Bahwa adalah tugas pabrikasi atau tugas produsen untuk mencari produk yang sesuai dengan kebutuhan. Pada dasarnya benang monofilamen itu memiliki lima karakter yuk. Kalau ini gue berani ngomong karena gue memang tukang bikin karakter pertama itu benang nilon itu harus memiliki breaking strength yang bagus yuk. Breaking strength itu adalah kekuatan linear ya. Jadi ketika dipakai manci gak gampang putus. Yang kedua adalah kenot strength yang bagus. Kenapa kenot strength? Ketika kita memancing gak mungkin kita menggunakan benang tanpa simpul. Pasti ada simpul. Baik itu dari benang ke swiple atau dari benang ke mata kain itu pasti ada simpul. Dan ini berbeda. Kekuatan breaking strength dengan kekuatan kenot strength itu sesuatu yang berbeda. Karena belum tentu benang yang breaking strength bagus kenot strength bagus. Atau sebalik kenot strength bagus breaking strength bagus. Makanya kedua karakter berbeda yang memang harus di create seimbang mungkin atau sebalance mungkin. Yang ketiga itu adalah benang memiliki karakter memori. memori itu yang Budi bilang gimana caranya benang ini tidak gampang keriting. Keriting ini adalah hasil dari efek memori. Karena hasil gesekan akhirnya menimbulkan tekukan atau keriting yang secara scientific atau secara bahasa produksi disebut memori lain. Lain memori. yang ketiga yang keempat adalah abrasion resistant. Setiap benang itu harus memiliki daya tahan gesek yang bagus. Karena ketika benang bekerja dia pasti minimalnya akan menggesek kepada ring guide. Atau kalau di kolam mungkin lawannya bukan hanya ring guide saja bisa ke blower yang di tengah atau ke benda-benda lain yang mungkin kita tidak bisa apa saja. Itu yang keempat. Yang kelima dan cukup penting adalah elongation. Elongation itu adalah kelenturan. Kelenturan benang dimana buat memancing ikan-ikan yang suka mancing harian ikan mas mungkin mereka agak butuh elongation yang lebih panjang dibanding pemancing yang senang galatama lele atau galatama patin. Jadi elongation ini adalah daya regang atau daya kelenturan benang. Itu lima karakter utama. Khusus untuk pemancing-pemancing yang suka mancing di kolam khususnya dengan teknik pelampungan ada satu karakter yang mungkin penting juga itu adalah gampang atau tidaknya benang itu tenggelam. Sinking kalau istilah bahasa Inggris. Jadi benang kalau buat teman-teman yang di kolam fitur sinking ini sangat penting. Jadi kalau misalnya benangnya kalaupun linear strength bagus abrasion resistannya bagus keren tapi kalau tidak sinking itu bakal menyulitkan mereka. Ini karakter tambahan khusus untuk pemancing kolam karena menang monofilamen juga tidak hanya digunakan di kolam. Ini enam karakter ini harus ada di satu produk secara seimbang. Ininya bagus, poin dua bagus, poin tiga bagus, poin empat bagus, poin lima bagus, dan ada poin terakhir yang ketujuh. ini yang agak bikin kita pabrikan garuk-garuk kepala yuk. Apa tuh? Harus murah! Tapi kan kalau misalnya kan kita juga kan tahu ada kualitas ada barang ya kan? Betul sekali itu. Itu kenapa beberapa waktu yang lalu kita launching juga produk-produk Duraking yang memang kita desain untuk mancing-mancing di kolam. Kalau misalnya untuk mancing di kolam harian ikan mas saat ini kita punya dua varian produk Duraking Fastline dan Duraking Premier yang memang kita setting kita desain untuk memenuhi kebutuhan teman-teman yang mancing di kolam khususnya untuk harian ikan mas Duraking Fastline dan Duraking Premier yang pasti saya kasih bocoran di market plus sudah banyak bahkan mungkin di toko-toko pancing terdekat juga sudah ada yang pasti ini sinking-nya bagus saya sudah om Budi juga sudah tes itu saja sih mungkin tambahan dari gue dan seperti biasa gue cabut duluan ini Budi sudah memanggil-manggil dia sudah beberes duluan ayo balik ayo balik ayo balik oke yuk minggu depan kita mau mengundang siapa yuk minggu ini atau minggu depan hari kamis hari kamis jadwal hari kamis hari kamis ini kita ketemu dengan bintang tamu yang kita juga belum tahu siapa jadi buat teman-teman yang mau ngusulin bintang tamu untuk kelas mancing cacing hari kamis nanti silahkan komen atau mungkin bisa PM saya atau iyo kita sangat menunggu input dari teman-teman bahwa kelas mancing biar komunikasi diskusi kita tuh terus semakin bermanfaat deh buat teman-teman oke yuk aku pamit duluan jangan lupa produk-produk di belakang kita dicoba ya teman-teman ya itu dong pastinya harus ya oke dada yuk thank you ri ya gak kerasa sudah 2 jam lebih kita bareng dan pastinya banyak ilmu-ilmu baru ini apalagi yang tentang kolam waduh saya harus belajar banyak ini dan memang kayak begitu kan namanya yang mancing kan kita gak akan pernah berhenti belajar asik oke terima kasih teman-teman yang sudah standby yang sudah ngopi bareng yang sudah komen juga terima kasih banyak hari kamis ini kita ketemu lagi oke dengan topik yang lain dengan perbincangan yang lain tentang mancing oke terima kasih untuk semua teman-teman pemancing di Nusantara sehat selalu bahagia selalu dan strike selalu pastinya selamat malam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati